Ayo pergi, setelah lelaki tua itu merenung sejenak, dia masih berkata kepada gadis berjaket kulit. Tapi, gadis itu ragu-ragu sejenak dan bergumam, bagaimana wanita muda itu bisa melanjutkan perjalanannya dengan kondisinya. Benar, saat ini, Ahda berkata dengan wajah merah dan leher tebal, jika pengejarnya benar-benar terus datang, air dan aku bisa menghadapinya. Selama kita masih punya nafas, kita tidak akan membiarkannya, mereka pergi. Mereka melukai wanita itu lagi. Air yang berdiri di samping Ahda, meski tidak berbicara, ekspresi wajahnya menunjukkan persetujuan penuh dengan perkataan Ahda. Kalian berdua, berhentilah bertahan di sana. Gadis itu berkata dengan marah, hanya kalian berdua. Jika kalian benar-benar memiliki kemampuan, bagaimana nona muda itu bisa terluka, kalian berdua melepaskan mereka berdua, aku bahkan tidak tahu bagaimana mengatakan kamu baik. Xiao Yu, oke, jangan salahkan Ahda dan AR, mereka tidak bersungguh-sungguh. Lelaki tua itu berkata tanpa daya kepada gadis itu, lalu memandangi orang-orang lain di kuil, dan akhirnya matanya tertuju pada dia melihat tubuh Fang Tianan dan bertanya, Saya ingin tahu apakah teman kecil ini memiliki bunga teratai emas di tubuhnya. Untuk sesaat, setelah pertanyaan lelaki tua itu, mata setiap praktisi di kuil tertuju pada Fang Tianan. Teratai emas, ada apa? Mata Delba dipenuhi keraguan. Dari namanya, itu pasti sejenis obat herbal. Moza memikirkannya dan berkata, orang-orang di sana mungkin membutuhkan obat herbal ini untuk menyelamatkan wanita yang terluka. Namun, saya belum pernah mendengar tentang obat herbal ini. Saya juga berpikir bahwa nasturtium adalah sejenis obat herbal. Wanita berbaju hijau di samping Moza menganalisis dengan suara rendah, saya hanya tidak tahu apakah ramuan ini tumbuh di wilayah timur. Kalau tidak, mengapa setua ini? Men berapa banyak dari mereka yang akan kamu tanyakan secara khusus? Saat berbicara, wanita berbaju hijau melirik secara khusus ke arah Fang Tianan dan Tang Yan. Jika itu adalah ramuan yang terlalu berharga, lelaki tua itu jelas tidak akan menanyakannya secara spesifik saat ini. Dan jika itu adalah ramuan yang mungkin dibawa oleh para pembudidaya biasa, maka itu adalah sesuatu yang bahkan Moza dan yang lainnya belum pernah dengar, setidaknya itu bukan ramuan umum di wilayah utara. Namun yang membuat wanita berbaju hijau itu sedikit bingung adalah setelah lelaki tua dan kelima orang itu memasuki kuil, para praktisi yang semula berada di kuil tidak banyak bicara. Mengapa lelaki tua itu masih mengetahui bahwa Fang Tianan dan Sang yang lain berasal dari Tian Sheng? Bagaimana dengan mereka yang berasal dari wilayah timur daratan? Terlebih lagi, tingkah laku lelaki tua itu setelah memasuki kuil sesuai dengan tingkah laku seorang alkemis. Entah itu dari cara dia memberi obat mujarab kepada wanita yang terluka, atau dari pakaian lelaki tua itu, bukan rahasia lagi bahwa pihak lain tahu cara memurnikan ramuan di mata seorang praktisi berpengalaman. Di mana Fang Tianan, di mata wanita berbaju hijau dan lainnya, tidak ada perbedaan dari seorang praktisi biasa. Tianan, apa itu teratai emas? Saat Moza dan yang lainnya mendiskusikan berita tentang teratai emas dengan suara pelan, Tang Yan juga melirik ke arah Fang Tianan dengan rasa ingin tahu. Belum lagi Tang Yan, Kaidai dan Delta juga penuh rasa penasaran saat ini. Berbeda dengan Moza dan lainnya, Delta mampu memastikan bahwa bahkan di wilayah timur pun, kata teratai emas jarang terdengar. Dengan cara ini, Delta bisa langsung mengesampingkan kemungkinan nasturtium sebagai obat herbal umum. Tidak, Fang Tianan mengerutkan bibirnya dan menjawab dengan tegas. Itu benar-benar sedikit merepotkan. Ketika lelaki tua itu mendengar ini, dia tidak menunjukkan banyak kekecewaan di wajahnya, tetapi hanya sedikit khawatir. Angin dan salju di luar sangat besar. Elder, kamu menginginkan teratai emas ini untuk apa? Tentu saja demi cedera wanita muda itu. Lelaki tua itu tersenyum pahit dan berkata, Kalau tidak, angin dan salju di luar begitu kencang sehingga tidak cocok bagi kita untuk bepergian sepanjang malam. Jika tidak ada calon pengejar, lelaki tua itu dan rombongannya bisa beristirahat sementara di kuil dan bermalam sampai langit menjadi lebih cerah, atau luka-luka wanita yang terluka itu bisa berangsur-angsur terkendali juga mengalami dilema. Nah, gadis itu tidak peduli dengan fungsi yang disebut teratai emas, tetapi langsung bertanya kepada Fang Tianan, kamu benar-benar tidak memiliki teratai emas di tubuhmu. Lalu bagaimana menurutmu, Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah, lagi pula, dari segi usia, aku seharusnya lebih tua darimu, kan? Kamu tidak takut pada anak laki-laki yang berteriak seperti ini. Golden Lotus, tidak mau memberikannya padamu. Kalau kamu punya, maka aku minta maaf atas apa yang baru saja aku katakan. Gadis itu berkata sambil bercanda, lagi pula, kami juga bisa membayarmu dua kali lipat harga pasar. Jika kamu tidak memilikinya, lalu kenapa aku harus minta maaf, kenapa? Tidak bisakah aku memanggil munak? Apakah itu hanya karena usiamu? He he, Fang Tianan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak ketika mendengar ini dan berkata, logikamu cukup bagus. Saya hanya tidak tahu bahwa dalam beberapa saat, begitu para pembudidaya lain datang ke Gunung Tandus ini, bisakah kamu masih begitu optimis dan kuat di kuil? Kamu? Gadis itu menunjuk ke arah Fang Tianan, lalu tiba-tiba mundur, menoleh ke lelaki tua itu, dan bertanya, Tetua, jika tidak ada bunga teratai emas, bukankah luka wanita muda itu akan sembuh? Dikendalikan. Ini hanya masalah waktu. Orang tua itu berpikir sejenak dan berkata, Dan waktu, serta lingkungan saat ini, adalah hal yang paling dikhawatirkan oleh gadis itu dan kelompoknya. Tianan, apakah teratai emas ini? Delta bertanya dengan suara rendah saat ini, apakah ramuan ini sangat penting bagi seorang kultifator yang terluka? Nasturtium bukanlah obat herbal. Fang Tianan merentangkan tangannya, memperhatikan moza dan yang lainnya, dan menatapnya dengan rasa ingin tahu yang besar saat ini, dan mau tidak mau menjelaskan, tapi, bagi seorang alkemis, Nasturtium adalah tapi, bagi seorang alkemis, Nasturtium adalah tapi itu bisa digunakan. Dengan kata lain, hanya alkemis yang akan membawanya. Tang Yan mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu, tapi seharusnya tidak demikian. Jika seorang alkemis harus membawanya, bukankah orang tua itu di sisi lain juga seorang alkemis? Baiklah, Fang Tianan ragu-ragu sejenak dan berkata, bagaimana saya mengatakannya? Anda dapat berpikir bahwa alkemis memang menggunakan Nasturtium saat memurnikan ramuan, dan mereka digunakan sebagai bahan pencampur. Secara umum, yaitu untuk manfaatkan khasiat yang terkandung dalam Nasturtium yang dapat memudahkan khasiat obat dari beberapa ramuan khusus untuk dicampur menjadi satu. Kalau begitu, mata Delta menjadi semakin penasaran. Moza dan lima orang lainnya juga memiliki mata berbinar, agak memahami bahwa Fang Tianan mungkin seorang alkemis. Munculnya seorang alkemis dalam tim pelatihan seorang kultifator tentu saja akan memberikan manfaat tertentu bagi seluruh tim. Misalnya, tim Moza yang terdiri dari lima praktisi adalah tim pelatihan paling umum di benua Tian Sheng. Mereka semua terdiri dari praktisi, dan masing-masing membawa beberapa pil dan sejenisnya. Alasan utamanya adalah dibandingkan dengan praktisi, jumlah alkemis bahkan lebih jarang. Adapun Fang Tianan, kehadiran seorang alkemis seperti Fang Tianan membuat tim lebih masuk akal. Aku tahu maksudmu. Fang Tianan melirik Delta dan berkata, orang tua itu memang seorang alkemis, tapi dia tidak membawa bunga teratai emas di tubuhnya. Karena, bunga teratai emas bahan pencampur terutama digunakan untuk ini, sepasang alkemis tingkat rendah, atau sejumlah kecil alkemis tingkat menengah, jika kekuatan mereka mencapai tingkat alkemis tingkat menengah kelima atau ke enam, atau bahkan tidak perlu terus menggunakan bunga teratai emas saat memurnikan ramuan. Oh, mendengar ini, Delta tiba-tiba sepertinya memahami sesuatu. Karena lelaki tua ini dapat langsung memurnikan ramuan tanpa menggunakan teratai emas, mengapa dia bertanya tentang teratai emas saat ini? Tang Yan bertanya dengan bingung, bahkan jika perlu, Anda dapat menebusnya dengan mengandalkan sepenuhnya pada Anda kekuatan sendiri. Ini tentang fungsi khusus lainnya dari teratai emas. Fang Tianan merenung, melirik ke tempat lelaki tua dan gadis berjaket kulit itu berdiri, dan berkata, jika ada alkemis tingkat tinggi, melalui penggunaan emas lotus dapat mempercepat khasiat obat dari ramuan tertentu, memungkinkan praktisi yang terluka pulih secepat mungkin, atau mengendalikan cedera serius untuk sementara. Tidak heran, Tang Yan mengangguk setelah mendengar ini. Tetapi, mengapa kita belum pernah mendengar tentang teratai emas di masa normal? Moza tiba-tiba bertanya pada saat ini, jika teratai emas benar-benar seperti yang Anda katakan, itu adalah kata yang sangat penting bagi para alkemis, kita para kultifator seharusnya sudah mendengarnya, itu, kan? Benar, Delba mengerutkan bibirnya dengan ragu, kenapa? Alasan utamanya adalah gelar teratai emas digunakan dalam komunikasi antar alkemis. Pada saat ini, lelaki tua itu melihat ke arah orang-orang yang membicarakannya dan tidak bisa tidak menjelaskan, kecuali para alkemis, kecuali untuk ini, praktisi lain jarang mendengar nama ini. Pertama-tama, jumlah bunga teratai emas sangat langka, dan para alkemis tingkat rendah dan menengah itu juga berhasil memurnikan ramuan tanpa menggunakan bunga teratai emas. Itu tidak lebih dari jumlah percobaan. Lebih banyak hanya beberapa selain itu, nilai teratai emas relatif tinggi. Hanya beberapa sekte kuat yang akan membiarkan alkemisnya mencoba menggunakan teratai emas saat mereka masih di level rendah atau menengah. Aku hanya bertanya dengan santai saat aku melihat teman kecilku, yang juga seorang alkemis. Saat dia mengatakan ini, lelaki tua itu memandang Fang Tianan dengan tatapan mendalam. Meski tidak banyak keraguan dalam penjelasan lelaki tua itu apakah Fang Tianan benar-benar memiliki teratai emas, namun Fang Tianan dapat memahami fungsi teratai emas, dan di usianya yang begitu muda, hal itu akan membuat orang ragu permintaan pria itu dengan sengaja. Lagi pula, apa yang harus dihadapi lelaki tua itu dan kelompoknya yang beranggotakan lima orang saat ini adalah ancaman dari pengejar yang kuat. Jika Fang Tianan benar-benar memberikan bantuan, bahkan jika pengejarnya tiba setelah lelaki tua itu dan rombongannya pergi, tidak ada jaminan bahwa Moza dan yang lainnya tidak akan membocorkan berita tersebut. Daripada meminta Fang Tianan dan mereka berempat bangkit untuk melawan lagi dalam situasi itu, lebih baik menolaknya sekarang. Delta tidak memiliki kekhawatiran yang sama seperti Moza dan lima orang lainnya. Yang membuat Delta semakin penasaran adalah Fang Tianan bisa mengetahui fungsi teratai emas. Dia tidak membawa teratai emas, jadi itu pasti kemampuan Fang Tianan untuk memurnikan ramuan. Sudahkah Anda mencapai level alkemis tingkat 5 atau 6? Dilihat dari pengetahuan Fang Tianan tentang ramuan yang ditampilkan di Pulau Gantung, Delta tidak berpikir bahwa bakat Fang Tianan dalam memurnikan ramuan lebih rendah daripada para alkemis muda yang dilatih khusus oleh sekte-sekte besar. Terutama di belakang Fang Tianan, ada seorang ahli alkimia misterius yang bahkan sangat dihormati oleh Hu Ermu, Sang Ahli Alkimia. Dibandingkan dengan Moza dan beberapa lainnya, Hui Hui berspekulasi bahwa Fang Tianan mungkin menolak permintaan lelaki tua itu karena krisis yang mendekat. Delta lebih percaya bahwa memang tidak ada bahan khusus seperti teratai emas di tubuh Fang Tianan. Tetua, selain teratai emas, adakah hal lain yang dapat menstabilkan luka wanita muda itu untuk sementara waktu? Gadis berjaket kulit itu mengerutkan kening dan bertanya, kamu adalah lelaki tua itu dengan cepat mengulurkan tangannya untuk menghentikan perkataan gadis itu dan berkata jika tidak ada bunga teratai emas, maka bahkan jika ada benda lain, apa gunanya? Jelas sekali, sepengetahuan orang tua itu memang merupakan material yang memiliki efek mirip dengan Golden Lotus, namun kemungkinan mendapatkannya lebih sulit dibandingkan Golden Lotus. Jika berada di pasar tempat para praktisi berkumpul, kebudewa orang tua itu mungkin dapat dipenuhi dengan mudah. Namun, di kuil pegunungan yang sepi ini pada malam bersalju, tuntutan seperti ini sangat menuntut. Angin dan salju di luar kuil tampak semakin kencang saat ini. Angin menerubahkan membuat Fang Tianan dan yang lainnya yang duduk di dekat api unggun merasa kedinginan. Tanpa sadar, Fang Tianan menciutkan kepalanya dan mendekatkan tubuhnya ke api unggun. Dia dengan santai mengambil beberapa kayu bakar lagi dari sisinya dan menambahkannya ke api unggun. Namun lelaki tua dan gadis itu memandangi api unggun sebentar dan kemudian menatap wanita yang terluka itu, ragu-ragu bagaimana mengambil keputusan. Aduh, lelaki tua itu akhirnya menghela nafas dan berkata, jika kita tidak pergi sekarang, kita berani bertaruh bahwa kedatangan orang-orang itu tidak akan secepat itu. Jika kita bisa membeli dua jam, jam kerja wanita itu cederanya akan terjadi. Jika Anda bisa menangani perjalanannya, seharusnya tidak ada masalah. Dua jam. Gadis berjaket kulit itu berkedip beberapa kali, sepertinya mengira meskipun tidak beruntung, pengejarnya akan segera tiba, bisakah mereka bertahan selama dua jam. Sebenarnya, jika kamu benar-benar ingin pergi sekarang, tidak ada yang bisa kamu lakukan. Fang Tianan melihat kerlap-kerlip api di depannya, dan tiba-tiba berkata dengan suara rendah, mengingat beberapa dari kamu adalah ahli alkimia, kamu harus membawanya bersamamu. Apakah dia akan membawa tungku obat mujarab? Tungku ramuan. Orang tua itu sedikit mengernyit saat mendengar ini. Lalu apa? Gadis berjaket kulit itu sebenarnya menantikannya. Jika tungku alkimia ini selalu digunakan oleh alkemis ini sejak dia mulai belajar memurnikan ramuan, itu seharusnya bisa menggantikan keefektifan teratai emas, jelas Fang Tianan sambil menatap lelaki tua itu. Tidak. Mendengar ini, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya sedikit dengan kecewa. Tungku alkimia saya saat ini belum memurnikan ramuan yang menggunakan nasturtium sebagai bahan pencampur. Kalau begitu, tidak ada yang bisa kita lakukan. Ketika Fang Tianan mendengar ini, dia hanya bisa merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum masam, tidak mudah membuat sesuatu dari ketiadaan. Yang lebih tua tidak memilikinya, bukankah itu berarti kamu tidak memilikinya? Gadis berjaket kulit tiba-tiba melihat ke arah Fang Tianan, kamu pasti seorang alkemis, dan karena para tetua bertanya padamu, maka, kamu alkimia kemampuan membuat ramuan setidaknya sama dengan ahli ramuan tingkat menengah. Lalu, kamu tahu fungsi bunga teratai emas. Jika kamu tidak memiliki bunga teratai emas di tubuhmu, bukan berarti begitu kemampuanmu membuat ramuan sudah lima. Master alkimia level, atau level enam tidak perlu lagi menggunakan teratai emas untuk membantu menggabungkan bahan alkimia. Dalam hal ini, gadis berjaket kulit tiba-tiba berkata dengan penuh semangat, tungku alkimia yang kamu gunakan untuk memurnikan ramuan harus memenuhi syarat, bukan? Ketika Fang Tianan mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat gadis itu dengan heran. Dari sudut pandang Fang Tianan, akan baik-baik saja jika ahli alkimia tua di depannya dapat memikirkan hal ini. Namun, sungguh tidak terduga bahwa gadis ini dapat menganalisis begitu banyak konten hanya dalam beberapa kata. Namun, Fang Tianan belum menggelengkan kepalanya, tetapi Tang Yan dan Kei Dai sudah tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Kamu juga telah melihat bahwa bahkan kedua temanku menyatakan ketidakpercayaan mereka sepenuhnya pada alasanmu, belum lagi diriku sendiri. Fang Tianan berkata sambil tersenyum, jika itu didasarkan pada keadaan normal, gadis kecil, tidak ada yang salah dengan dirimu spekulasi. Namun, yang ingin saya katakan adalah, pertama-tama, saya tidak pernah menggunakan teratai emas. Kedua, tungku alkimia yang saya gunakan sangat acak dan tidak tetap. Fang Tianan hanya bisa membuat ekspresi tak berdaya. Kamu, gadis berjaket kulit tidak bisa menahan diri untuk tidak memelototi Fang Tianan. Dia tidak tahu apakah itu karena Fang Tianan memanggilnya gadis kecil atau karena Fang Tianan menyangkal tebakannya. Oke, oke, Xiao Yu, jangan mempermalukan teman kecil ini. Kali ini, lelaki tua itu mencoba membujuknya. Meskipun, ketika gadis berjaket kulit menganalisis bahwa Fang Tianan mungkin memiliki tungku alkimia yang cocok, mata lelaki tua itu menunjukkan sedikit harapan, tetapi setelah Fang Tianan menyangkalnya, wajah lelaki tua itu masih menunjukkan ketenangan. Bagi seorang ahli alkimia, kejadian malam ini jelas bukan satu-satunya yang dia alami. Ketika seorang kultifator telah mengalami segala macam kesengsaraan dalam proses pertumbuhannya, dan kondisi pikiran seseorang secara keseluruhan menjadi sangat stabil, betapapun besarnya kesulitannya, dia tidak akan menunjukkan kebingungan, atau bahkan menjadi bingung. Ini seperti para praktisi yang ditemui Fang Tianan selama krisis di menara, terutama lelaki tua berjanggut putih dari sekte King Sui yang bertahan sampai akhir, lelaki tua gemuk, lelaki parubaya yang meninggal pada akhirnya, dan lainnya, yang mana bukankah karakternya sangat tegas. Angin dan salju di luar kuil masih datang dengan kencang. Namun setiap penggarap di kuil memiliki pemikiran yang berbeda-beda di benaknya. Moza dan lima orang lainnya mungkin penuh rasa ingin tahu tentang kejadian malam ini, dan mereka tidak berdaya menghadapi kemungkinan krisis. Tetapi Fang Tianan dan empat orang lainnya sedikit lebih menghela nafas, terutama ketika mereka melihat wanita yang terluka parah, tanpa membuat apapun dengar, bau samar darah yang menyebar sungguh mengharukan. Adapun lelaki tua, gadis bermantel bulu, serta ahda dan air, mereka mendengarkan dengan penuh perhatian apa yang terjadi di luar kuil. Secara relatif, keempat orang ini adalah yang paling khawatir tentang apakah pengejar berikutnya akan mendekat. Ngomong-ngomong Pak Tua, sebenarnya saya juga sangat penasaran. Selain Nasturtium, apakah ada ramuan lain yang bisa dengan cepat mengaktifkan khasiat ramuan? Fang Tianan melihat ekspresi semua orang, semuanya sedikit serius hanyalah suara derak dari kayu bakar yang terbakar, dan aku tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, ramuan yang kamu berikan kepada wanita-wanita ini sebelumnya seharusnya dari tingkat ketujuh, kan? Ini memang ramuan tingkat ketujuh. Ketika lelaki tua itu mendengar ini, wajahnya sedikit terkejut. Namun, mengingat Fang Tianan, sebagai seorang alkemis, dapat dimengerti jika dia menanyakan pertanyaan seperti itu, lelaki tua itu berpikir bahwa dia menjawab, umumnya, teratai emas memiliki efek percepatan-kecepatan tertentu pada ramuan tingkat lima, tingkat enam, dan bahkan beberapa ramuan tingkat tujuh. Kamu harus tahu ini, teman kecil, kan? Fang Tianan menganggup dan berkata terutama karena memiliki efek samping yang besar, sehingga sebagian besar alkemis, bahkan jika mereka tahu bahwa teratai emas memiliki sifat seperti itu, tidak akan membawanya. Terlebih lagi, teratai emas tidak semudah itu untuk dapatkan. Jika teratai emas benar-benar dapat mempercepat ramuan apapun yang diambil oleh kultifator, maka nilai teratai emas akan lebih tinggi lagi, dan moza serta yang lainnya tidak akan pernah mendengar tentang teratai emas. Seringkali, untuk ramuan dengan level yang sama, kecepatan penyerapan menentukan kualitas ramuan tersebut. Dan setiap kultifator, saat berlatih atau bertarung, siapa yang tidak ingin pil yang diminumnya dapat segera memberikan efek terbaik. Justru karena penggunaan teratai emas memiliki banyak batasan, sehingga hanya sebatas pemahaman bersama para alkemis, namun bagi sebagian besar praktisi, hal tersebut jarang terdengar. Baik Fang Tianan maupun lelaki tua itu tidak membawa bahan-bahan seperti teratai emas. Jika tidak, hanya mengandalkan efek teratai emas dalam mempercepat ramuan sudah cukup untuk dimasukkan dalam daftar 100 harta karun teratas. Ramuan yang kuberikan pada wanita kita adalah bingsuan dan tingkat ketujuh. Orang tua itu merenung dan menjelaskan bagaimana menurutmu ramuan ini. Bahkan di antara ramuan tingkat ketujuh, ini cukup istimewa. Ini adalah setengah detoksifikasi, ramuan penambah kekuatan setengah bintang. Khusus untuk pergerakan kekuatan bintang di tubuh kultifator, dapat dibekukan sepenuhnya dalam jangka waktu tertentu. Ya, Fang Tianan hanya bisa menganggup ketika mendengar ini. Luka pada wanita yang bepergian bersama lelaki tua itu memang cukup serius. Jika dia bisa pulih dengan bantuan pil, bahkan pil tingkat ketujuh, lelaki tua di depannya tidak akan berada dalam dilema seperti itu. Terus terang, orang tua itu akan memberikan pil S misterius kepada wanita ini untuk membekukan luka di tubuhnya sehingga dia bisa dirawat setelah tiba di tempat yang aman. Dan karena masih terdapat beberapa racun yang menyerang luka pada tubuh wanita tersebut, maka akan menyebabkan luka wanita tersebut mengeluarkan darah terus-menerus, bahkan menyebabkan luka dan kondisi tubuh semakin memburuk. Jika tidak ada material seperti Golden Lotus, dapat mempercepat efek Ice Mysterious Pill. Luka yang dialami wanita itu, masih belum ada cara untuk mengendalikannya dengan cepat. Di antara material tingkat menengah dan rendah, hanya Golden Lotus yang dapat memberikan efek tertentu. Orang tua itu melanjutkan, sedangkan untuk material tingkat tinggi, ada dua jenis lainnya. Yaitu Towsan Fantasy Finn dan Rosemary. Oh, Fang Tianan mendengar ini, tapi dia tiba-tiba mengerutkan kening. Wei Wei sedikit terkejut. Apakah kedua obat herbal ini juga sangat langka? Tang Yan berbisik bingung. Saya juga tidak begitu yakin, jawab Delta, saya pernah mendengar tentang Rosemary ini sebelumnya, tetapi ini adalah ramuan tingkat delapan. Efek terbesarnya adalah dapat menciptakan semacam. Suasana khusus terkadang dapat menciptakan meningkatkan fisik seorang kultifator, dan terkadang hal ini dapat bermanfaat bagi latihan seorang kultifator. Ya, Fang Tianan menganggup dan setuju, Rosemary memang merupakan ramuan tingkat delapan, dan sangat langka. Jika dapat digunakan sebagai bahan utama untuk memurnikan ramuan tingkat delapan, setidaknya itu akan berada di tingkat kedelapan, tingkat biksu. Selain itu, kemungkinan besar tidak ternilai harganya, karena ramuan ini memang memiliki efek tambahan pada para pembudidaya untuk meningkatkan budidaya mereka. Segala jenis ramuan yang dapat meningkatkan kekuatan seorang praktisi akan bernilai sangat tinggi, apakah itu peningkatan kesadaran spiritual, peningkatan kekuatan bintang, atau bahkan stabilisasi alam kultifasi. Ini seperti Gong Seng Dan yang sebelumnya direncanakan Delta untuk diberikan kepada cabang alkemis di Pulau Gantung. Tau San Ilusion Fin sebelumnya agak merepotkan. Fang Tianan merenung dan berkata, jika Rosemary dapat dianggap sebagai ramuan yang jujur, Tau San Ilusion Fin adalah ramuan beracun, bahkan untuk itu jarang digunakan oleh para alkemis. Hei, apakah ramuan ini dipilih untuk menghilangkan racun yang ditinggalkan oleh luka wanita ini? Benar, orang tua itu mengangguk penuh penghargaan setelah mendengarkan analisis Fang Tianan. Pemilihan ramuan Rosemary tingkat delapan tentu saja ditujukan untuk melindungi tubuh wanita, tetapi tanaman rambat seribu ilusi adalah rencana lelaki tua itu untuk melawan racun dengan racun. Menurut pendapat lelaki tua itu, wanita terluka yang bepergian bersamanya meningkatkan daya tahan mereka, seperti menggunakan nasturtium untuk mempercepat kemanjuran pil S. misterius yang telah mereka minum sebelumnya, atau menggunakan Rosemary untuk melindungi keselamatan fisik mereka untuk sementara. Atau gunakan tousan ilusion fin yang memiliki toksisitas tersendiri dan toksin pada lukanya sangat tepat sasaran. Selama sebagian racun dalam luka dinetralkan atau diencerkan, maka di bawah pengaruh pil misterius S. cedera wanita tersebut secara alami tidak akan menjadi masalah. Apakah kamu memiliki dua jenis ramuan ini? Gadis berjaket kulit tiba-tiba melirik ke arah Fang Tianan, dan kemudian melirik ke semua pembudidaya di kuil, sepertinya bertanya, kecuali Fang Tianan selain itu, jika ada yang petani lain memiliki ramuan seperti itu, jika ada di antara Anda yang bisa menyediakan kedua ramuan ini, Anda pasti akan puas dengan hadiahnya. Fang Tianan tidak menyangkal perkataan gadis itu. Bahkan orang seperti Moza pun terlihat bersemangat setelah mendengar janji gadis itu. Namun, imbalannya memang objektif, tetapi setiap orang juga harus memiliki sesuatu untuk ditukarkan. Tiga materi yang diajukan oleh lelaki tua yang secara efektif dapat membantu para wanita pendamping berasal dari kelas rendah hingga tinggi. Nasturtium hanyalah bahan tingkat menengah, dan meskipun Tauzan Illusion Fin adalah ramuan tingkat ketujuh, karena efek khususnya, bahkan obat-obatan herbal tingkat delapan biasa pun tidak bisa menyerah, apalagi Rosemary yang merupakan ramuan tingkat delapan. Harum. Kami pasti tidak akan memilikinya. Moza melirik orang-orang di sekitarnya dan berkata dengan santai. Dia juga dengan sengaja mengangkat bahunya saat berbicara. menunjukkan perasaan tidak berdaya. Tentu saja, Tang Yan, Kai Dai, dan ketiga gadis Dai Erta mengikuti jejak Fang Tianan. Bagi saya, pasti tidak akan ada Rosemary tingkat delapan. Fang Tianan berpikir sejenak dan berkata, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, lelaki tua itu tiba-tiba berbicara. Apa maksudmu, teman kecil, apakah ada seribu ilusi Fin? Mata lelaki tua itu tiba-tiba menjadi hidup. Bisa dibilang begitu, Fang Tianan mengatupkan bibirnya dan bergumam, ini hanya masalah keberuntungan. Tumbuhan seperti Tosan Fantasy Fin hanya bisa dilihat di hutan palsu di sepanjang pantai timur. Kedua, jika berada di tempat lain, itu tidak akan mudah untuk dilihat. Untuk sesaat, belum lagi pikiran lelaki tua dan gadis bermantel bulu, Delta, Tang Yan, dan Kai Dai agak khawatir. Fang Tianan mengeluarkan ranting kurus dari tas penyimpanannya. Apakah ini tanaman rambat seribu ilusi? Gadis yang mengenakan jaket kulit berkata sambil melihat ke arah lelaki tua itu, Tetua, mengapa ini terlihat seperti ranting biasa? Kalau tidak, bagaimana menurutmu? Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah, Apakah ramuan tingkat ketujuh harus sangat istimewa? Bahkan banyak materi didaftar seratus harta karun, Pada pandangan pertama, lihat, mirip dengan item biasa, Tidak ada banyak perbedaan. Tetapi lelaki tua itu tidak langsung menjawab pertanyaan gadis bermantel bulu itu. Sebaliknya, dia dengan hati-hati mengambil ranting mati dari tangan Fang Tianan. Entah itu Fang Tianan atau lelaki tua itu, Ketika tangannya bersendewa dengan cabang kurus ini, Mereka semua menggunakan kekuatan bintang untuk mengisolasi kulit di tangan mereka dari kontak langsung dengan cabang tersebut. Setelah dengan hati-hati melihat dahan kurus di tangannya, Dia membawanya ke hidungnya dan mengendusnya dengan lembut. Kemudian lelaki tua itu mengangguk puas ya, Ini adalah tausan fantasy fin, Meskipun dari segi bentuknya, Tidak terlalu lengkap, Tapi cukup untuk kita gunakan. Benarkah? Ketika gadis itu mendengar ini, Dia juga terlihat bahagia, Dan kemudian berkata sambil tersenyum, Itu bagus. Penatua, Tolong bantu saya secepatnya dan lihatlah milik wanita muda itu. Saya akan menyerahkan gaji dan hal-hal lain kepada saya. Saya. Orang tua itu memandang gadis itu dengan ekspresi aneh dan sedikit mengangguk. Aku benar-benar meremehkanmu. Gadis berjaket kulit itu maju beberapa langkah dan berkata kepada Fang Tianan, Seorang alkemis tingkat menengah sebenarnya dapat memiliki ramuan tingkat ketujuh. Ini tidak bisa dinilai berdasarkan perasaan saja. Fang Tianan berkata dengan acu tak acu, Siapa yang mau memberikan ramuan tingkat ketujuh seperti tausan fantasy fin Jika mereka tidak takut diganggu oleh kalian di malam hari seperti ini. Apakah kamu tidak memiliki sedikit harapan terhadap hadiah yang akan kuberikan padamu? Gadis itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Oke, Fang Tianan melambaikan tangannya, selama kami membayar sesuai dengan kondisi pasar normal. Juga, silakan pergi secepat mungkin, itu adalah hadiah terbaik bagi kami. Ham, gadis itu mengendus hidungnya dengan lembut dan berkata, Benar-benar membosankan. Sekarang, berapa harga batu kristal bermutu tinggi yang bisa didapat dari ramuan tingkat ketujuh biasa? Umumnya, setelah material apapun mencapai level ketujuh, itu tidak dapat diukur dengan jumlah kristal bermutu tinggi. Moza, yang duduk di satu sisi, tiba-tiba berkata pada saat ini, Jika pemiliknya tidak mau untuk mengambil tindakan, kamu tidak akan bisa membelinya tidak peduli berapa banyak kristal yang kamu tawarkan. He he, Fang Tianan mendengar ini dan berbalik ke arah gadis yang terbungkus mantel bulu, mengjilat bibirnya, apakah kamu mendengar itu? Masih ada praktisi yang adil di sini. Jika kamu hanya ingin menggunakan kristal untuk melakukannya, jika Anda ingin mengirimkannya, maka saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kamu, gadis berjaket kulit menunjuk ke arah Fang Tianan dengan ekspresi kesal di wajahnya, tapi dia sepertinya memikirkan kata-kata Moza. Bagi para kultifator, material kelas atas tidak dapat ditukar dengan kristal bermutu tinggi. Kecuali ada keadaan khusus, atau bila ada kebudewa mendesak, kami akan dengan enggan menyerah dan menukarnya. Kalaupun tidak berhasil, bisa ditukar dengan pil dengan kualitas yang sesuai. Namun, meskipun ada seorang alkemis tingkat tinggi di samping gadis berjaket kulit, Fang Tianan sendiri juga merupakan seorang alkemis potensial. Apakah kita perlu menukarkan ramuan tingkat tinggi secara langsung? Gadis berjaket kulit memutar matanya dan mau tidak mau menyarankan oke, karena kamu tidak ingin batu kristal biasa, maka ubah saja menjadi ramuan tingkat tinggi. Meskipun kamu juga seorang alkemis, kamu bisa saya tidak menyempurnakan ramuan tingkat tinggi, bukan? Jika Anda menginginkan ramuan tingkat tinggi, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi permintaan Anda. Jika tidak, terserah Anda. Katakan padaku, barang apa yang ingin kamu tukarkan dengan seribu anggur ilusi. Bukankah itu kemurahan hati kepada orang lain? Fang Tianan mengerutkan bibirnya. Entah kenapa, Fang Tianan selalu merasa bahwa gadis berjaket kulit itu sepertinya dilahirkan dengan semacam kebanggaan, seolah-olah dia bangga dengan kultifator manapun melihatnya. Ini seperti tidak menganggapnya serius. Pada saat yang sama, Fang Tianan menjadi lebih yakin di dalam hatinya bahwa gadis itu dan kelompoknya yang beranggotakan lima orang pasti berasal dari sekte besar tertentu. Hanya sekte kuat yang dapat membina praktisi muda seperti gadis di depan mereka. Setelah Delta menjadi biksu, meskipun dia adalah seorang praktisi muda yang luar biasa di daerah Pulau Gantung, bukan? Adapun gadis di depannya, dia lebih muda dari Delta, tetapi dalam hal budidaya, dia belum tentu lebih lemah dari Delta. Apalagi di samping gadis berjaket kulit, ada seorang ahli alkimia. Fang Tianan tidak bisa tidak memikirkan situasi ini. Jika tidak, dengan temperamen Fang Tianan bahwa lebih banyak hal lebih buruk daripada lebih sedikit hal, dia tidak akan peduli dengan hidup dan mati lelaki tua itu dan mereka berlima. Jika kamu hanya ingin aku membayar hadiah ini, itu mudah. Gadis berjaket kulit itu memandang ke arah Fang Tianan. Kiao berkata sambil tersenyum manis. Kalau tidak, bagaimana kalau aku membuatkanmu jaket kulit yang seluruhnya dijahit dari armor kulit monster kelas atas? Apakah ini yang kamu kenakan? Fang Tianan tidak dapat menahannya, aku bergidik. Jaket kulit yang seluruhnya terbuat dari armor kulit monster bermutu tinggi. Tentu saja dalam pertempuran, itu bisa memainkan peran pertahanan yang kuat, tapi gadis di depanku membuat jaket kulit untuk dirinya sendiri. Mereka semua jalan pintas, sulit bagi Fang Tianan membayangkan dirinya mengenakan jaket kulit serupa, berjalan di benua Tian Sheng, lupakan, saya bukan perempuan. Kamu sendiri tidak membutuhkannya, bukankah temanmu juga membutuhkannya? Gadis itu memandang Tang Yan dan ketiga gadis di samping Fang Tianan dengan sedikit geli. Mereka, Fang Tianan melihat reaksi Tang Yan dan ketiga gadis itu dan tidak bisa menahan tawa, jika kamu benar-benar membutuhkan jaket kulit seperti itu, bukankah kamu akan membuatnya sendiri? Itu armor kulit monster tingkat tinggi. Wanita berbaju hijau di sebelah moza menghela nafas iri. Lagi pula, kekuatan monster level tinggi sangat dahsyat, dan tidak mudah untuk mengumpulkan armor kulit monster yang bisa menonjolkan sosok wanita untuk dijadikan pakaian. Setidaknya, sebagian besar monster dengan kulit tebal dan kasar, seperti kadal liar tingkat tujuh, tidak mungkin mendapatkan material. Oke, aku tidak punya banyak waktu untuk bertemu denganmu. Fang Tianan berbalik dan melihat gerakan lelaki tua yang bersama gadis berjaket kulit itu. Seribu tanaman anggur fantasi ada di tangan yang lain, dan setelahnya serangkaian gerakan, terus menerus terurai dan fusi, bahkan lelaki tua ini dengan sengaja mengeluarkan beberapa agen fusi dari tas penyimpanannya, menyiapkannya, dan dengan cepat menyebarkan semuanya pada wanita yang terluka itu dengan dukungan kekuatan bintang lelaki tua itu. Saya tidak berharap mendapatkan sesuatu yang istimewa dari Anda. Fang Tianan menjelaskan, selama Anda bisa memberi saya dua pil tingkat tinggi dengan santai, itu saja. Dua, gadis itu sedikit terkejut. Kalau tidak, menurutmu apakah itu hanya satu? Fang Tianan berkata dengan marah, Bahkan dalam keadaan normal, nilai tausan ilusion fin sebanding dengan ramuan tingkat ketujuh. Dan bagaimana situasinya sekarang? Jika kamu tidak mengerti, gadis kecil, tanyakan saja pada orang yang lebih tua. Fang Tianan mampu mengeluarkan seribu tanaman ilusi, yang sudah merupakan tindakan kebajikan dan keadilan. Dalam keadaan seperti itu, tidak terlalu berlebihan untuk menawarkan pertukaran dua ramuan tingkat tinggi. Meskipun bahan tingkat ketujuh biasa secara alami nilainya lebih rendah daripada ramuan tingkat ketujuh, setiap transaksi harus didasarkan pada kebudewa kedua belah pihak, bukan? Ketika Fang Tianan berbicara, Moza dan lima orang lainnya tidak menunjukkan tanda-tanda keterkejutan. Berikan padanya, suara lelaki tua itu tampak jauh lebih tenang, kita harus pergi secepat mungkin. Semakin lama kita tinggal di sini, selanjutnya akan semakin berbahaya. Oke, gadis berjaket kulit menanggapi lelaki tua itu, lalu dengan cepat mengeluarkan botol pil dari tas penyimpanannya dan segera melemparkannya ke Fang Tianan. Fang Tianan mengambilnya dengan mudah, tanpa membuka botol untuk memeriksanya dengan cermat, dan langsung memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya. Tindakan seperti itu justru membuat mata gadis berjaket kulit itu sedikit berbinar. Setelah gadis itu menyerahkan ramuan itu kepada Fang Tianan, lelaki tua itu dengan cepat mengaktifkan kesadarannya dan merasakan wanita yang terluka itu. Setelah itu, dia memeluk wanita itu lagi dan bergegas menuju Ahda dan Ahda dalam sekejap mata, mereka berlima menghilang ke dalam kuil di Gunung Tandus. Sebelum meninggalkan rumah, lelaki tua dan gadis itu memandang Fang Tianan dengan penuh rasa terima kasih. Kesepakatan tetaplah kesepakatan, tetapi fakta bahwa Fang Tianan adalah orang pertama yang mengeluarkan tanaman anggur seribu ilusi tingkat ketujuh dalam keadaan seperti itu masih membuat lelaki tua itu dan yang lainnya memiliki kesan yang baik. Hah! Delba menutup pintu kuil lagi dan tidak bisa menahan nafas panjang, momentum ini sungguh mengerikan. Bahkan jika tidak disebarkan dengan sengaja, itu dapat ditekan. Pria itu sedikit keluar terengah-engah. Pemimpinmu, lelaki tua sebelumnya setidaknya berada di alam Saint King, kan? Bagaimana dengan tingkat budidaya alam Raja Suci? Dibandingkan dengan pihak lain yang merupakan alkemis tingkat tinggi, apakah menurut Anda tingkat budidaya alam Raja Suci masih sangat penting? Moza berkata sambil tersenyum masam. Bahkan jika kita tidak dapat menemukan orang seperti itu di sekte Tian Suan, kan? Tanpa diduga, kita bertemu dengannya di hutan belantara. Sayang sekali kita tidak saling mengenal. Menurutku itu tidak disayangkan sama sekali. Wanita berbaju hijau berkata saat ini, karakter seperti itu, bagi kita, meskipun kita mendaki tinggi, mungkin tidak banyak gunanya. Sebaliknya, kali ini sebuah kesempatan pertemuan bisa membuat orang-orang di sekte itu iri untuk sementara waktu. He he, Delba terkeke beberapa kali, seolah memikirkan adegan menyombongkan diri setelah kembali ke sektenya, ini ide yang bagus. Kamu, Moza tampak tak berdaya melihat ekspresi bangga Delba. Sebaliknya, mereka berempat, Fang Tianan, masih terdiam saat ini, mendengarkan suara-suara di luar kuil beberapa saat, dan memandangi api unggun yang menyala-nyala beberapa saat. Namun, setelah lelaki tua dan gadis bermantel bulu itu pergi, Moza dan yang lainnya mulai membicarakan S-Asteriskal lagi. Kalian benar-benar beruntung kali ini. Delba berkata dengan rasa iri, ramuan tingkat tinggi ini tidak selalu tersedia. Ngomong-ngomong, kenapa kamu tidak memperhatikan sebelumnya? Coba lihat, di mana ramuan itu ada di dalam botol ramuan. Jika kamu bertemu dengan pembohong, kamu akan kehilangan lebih dari keuntungan. Haha, Fang Tianan tersenyum, seolah dia tidak keberatan dengan kata-kata belak-belakan Delba, mengingat di antara orang-orang yang menemani mereka, ada alkemis tingkat tinggi, keaslian ramuan itu pasti tidak diperlukan. Kamu menipuku selain itu, setelah ramuan tingkat tinggi dimurnikan dan disimpan dalam botol ramuan, yang terbaik adalah tidak mengeluarkannya dari waktu ke waktu. Pertama, ini dapat memastikan integritas obat selesai. Botol ramuan itu jelas sering digunakan, artinya ramuan di dalam botol ini ditujukan untuk gadis kecil itu untuk mempersiapkan keadaan darurat ketika dia sedang berlatih. Itu benar. Saat ini, Moza mau tidak mau mengulurkan tangannya, menepuk bagian belakang kepala Delba, dan berkata, Nak, belajarlah lebih banyak. Kamu tidak memiliki kemampuan untuk mengamati kata-kata dan emosi. Aku benar-benar tidak tahu. Kamu membawanya setiap kali kamu pergi keluar. Apakah kamu menjadi beban? Temanku, kamu sendiri adalah seorang alkemis, jadi kamu tahu betul bahwa Delba itu bodoh, jadi tolong jangan pedulikan ucapannya yang ceroboh. Di mana, kata Fang Tianan sambil tersenyum, setidaknya, dia memiliki niat baik, kan? Bagus jika menurutmu begitu. Moza tidak seperti Delba. Ketika Fang Tianan menghadapi lelaki tua itu dan mereka berlima, mereka semua berperilaku sangat tenang. Selain itu, Moza tidak yakin dengan kemampuan Fang Tianan dan yang lainnya empat. Spekulasi di hati saya pasti bahwa di antara empat orang dalam kelompok Fang Tianan, ada seorang kultifator di tingkat Raja Suci, atau bahkan seorang biksu. Hal ini juga membuat Moza bertindak lebih hati-hati saat ini. Delba, sebaliknya, masih memiliki temperamen yang riang. Di kuil di gunung tandus, suara gemeretak api unggun terus terdengar. Percakapan antara kelompok Fang Tianan dan Moza pun berlanjut. Bagi para praktisi, mereka hanya ingin mencari tempat yang hangat untuk beristirahat di tengah malam yang berangin dan bersalju, namun mereka sangat ingin bermeditasi dan mengatur nafas dengan pikiran yang tenang. Lelaki tua dan gadis bermantel bulu itu sepertinya lewat dengan tergesa-gesa, datang dan pergi. Kejutan yang diberikan kepada Fang Tianan, mereka berempat, dan Moza serta yang lainnya sangatlah besar. Setelah lelaki tua itu dan yang lainnya pergi, komunikasi antara Fang Tianan dan Moza lebih terfokus pada spekulasi tentang lelaki tua itu dan partainya. Dalam hal ini, Fang Tianan tentu saja tidak punya banyak alasan untuk berspekulasi. Dia hanya bisa membayangkan gambaran kasarnya, seperti ada identitas yang lebih menonjol di balik lelaki tua itu dan kelompoknya. Tapi Moza dan yang lainnya berspekulasi bahwa lelaki tua itu dan kelompoknya pasti berasal dari kekuatan tertentu di area kacau di selatan kuil. Hanya anggota pasukan di area seperti itu yang dapat memburu alkemis tingkat tinggi, dan akan ada malam bersalju lebat yang tidak dapat menghentikan pengejaran yang berkelanjutan. Ngomong-ngomong, jika kamu terus pergi ke selatan dari sini, kamu akan memasuki apa yang kamu sebut daerah kacau, yang secara alami sangat berbahaya. Fang Tianan memikirkannya dan berkata, dan pergi ke timur, itu akan menjadi es yang berbahaya, laut dan padang salju, lalu bagaimana dengan barat? Di sebelah barat, akan ada daerah yang relatif datar di mana banyak budidaya terkonsentrasi. Moza merenung sejenak dan berkata, namun, ini memerlukan melintasi daerah terlarang. Jadi, jika Anda tidak terburu-buru dan perlu pergi ke sana, ke barat, tidak apa-apa. Ambil jalan memutar dari barat dan kembali ke bagian timur daratan. Area terlarang. Fang Tianan menjadi penasaran sejenak, seharusnya hanya ada sedikit area terlarang di benua ini, bukan? Bagaimana aku mengatakannya, meskipun tanah terlarang di sini tidak terlalu terkenal di seluruh benua, ada banyak penggarap alam kaisar suci ratusan tahun yang lalu. Tanah kejadewa, jadi penggarap biasa begitu seseorang mendekat, mereka akan sangat ketakutan dengan momentum kuat yang terkumpul, kata Moza sambil berpikir. Bagaimanapun, bagi kita, area terlarang seperti itu sudah cukup untuk menghentikan kita. Bahkan di dalam sekte Tian Suan kita, jika kita tidak memiliki kekuatan setingkat yang lebih tua, tidak ada yang akan gegabuh masuk ke area terlarang ini, di antara. Ya, Fang Tianan mengangguk sedikit saat mendengar ini. Bahkan jika Fang Tianan belum yakin, kekuatan seperti apa yang Moza sebut sebagai tetua dari sekte Tian Suan, tetapi menghadapi area terlarang manapun, bisa memiliki gelar seperti itu sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan area ini. Fang Tianan tidak ingin terjerumus ke dalam krisis lain begitu dia keluar dari krisis di menara. Jika tidak, Fang Tianan tidak akan mendesak lelaki tua dan gadis berjaket kulit itu untuk pergi. Biar ku bilang saja, kita masih harus kembali ke kota kecil Simujiya. Saat ini, Tang Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arah Fang Tianan dengan marah, jalan yang kita lalui siang hari sudah lewat, sia-sia. Fang Tianan secara alami memahami bahwa Tang Yan sedang menggodanya, tetapi pengalaman malam ini di kuil gunung yang tandus tidak sia-sia. Setidaknya Fang Tianan dan partainya mendapat banyak informasi tentang kawasan ini dari Moza dan lainnya, bukan. Jika tidak, bahkan jika Fang Tianan pergi ke kota kecil Simujiya sejak awal, dia mungkin tidak akan melihat kekejaman dari daerah kacau di selatan. Pada saat ini, Fang Tianan teringat bahwa meskipun lelaki tua itu dan rombongannya datang dari barat, kedua pembudidaya, Ada dan Daer, yang tidak sempat membasmi, sedang mengungsi ke arah langsung. Sepertinya lelaki tua ini dan kelompoknya yang beranggotakan lima orang mungkin benar-benar datang dari daerah kacau di selatan, Gumam Fang Tianan diam-diam di dalam hatinya. Ngomong-ngomong, kamu sepertinya sudah menyebutkan hadiah di kota Simujiya sebelumnya. Delta bertanya, Aku tidak tahu, apa yang terjadi. Ini, Delba sepertinya sangat tertarik dengan hadiah di kota Simujiya kali ini, dan langsung berkata, Tentu saja, karena seseorang ingin pergi ke kota Simujiya, mencari menantu. Merekrut menantu laki-laki, Fang Tianan tercengang. Ya, ini tentang merekrut menantu laki-laki. Delba mengangguk sambil tersenyum dan berkata, Di daerah kami, imbalan seperti itu tidak umum. Belum lagi di pihak Anda, bahkan di wilayah timur tempat kami tinggal, jarang mendengar kata merekrut menantu. Delta hanya bisa mengerutkan kening dan berkata, Tianan, saya berpikir sebaiknya kamu mencobanya. Aku, Fang Tianan tersenyum pahit, hadiah untuk merekrut menantu seperti ini seharusnya memiliki beberapa batasan, bukan. Misalnya, usia, kekuatan, atau status. Ya, ya, tetapi sebagian besar praktisi muda dapat melakukannya. Delba menjelaskan, selama mereka berusia di bawah 50 tahun dan dapat mencapai tingkat suci dalam hal kekuatan. Mengenai identitas, tidak ada batasan. Terlepas dari apakah mereka dapat melakukannya. Anda adalah seorang kultifator biasa, anggota kekuatan besar manapun, atau bahkan orang yang sangat jahat, Anda dapat berpartisipasi dalam karunia ini. Hanya ada batasan usia, dan dari segi kekuatan, diperlukan pencapaian tingkat suci. Menurut Fang Tianan, kondisi seperti itu tidak tinggi. Bahkan di Pulau Gantung pun banyak orang yang bisa memenuhi syarat tersebut. Terkikik, Delta tiba-tiba tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ini, Tianan, menurutku ada harapan besar jika kamu pergi. Ya, Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Delta dan berkata, siapa yang tahu jika putri pihak lain akan cukup cantik untuk perilaku menantu seperti itu. Kamu bisa yakin tentang ini? Sungguh indah, kata Delba percaya diri sambil menepuk dadanya. Oh, Fang Tianan dan yang lainnya sangat penasaran, terutama Delta, yang bertanya dengan tatapan bertanya-tanya, apakah kamu pernah melihatnya sebelumnya? Itu tidak benar. Delba tersenyum genit dan berkata, hadiah untuk merekrut menantu di kota kecil Simujiya diadakan hampir setiap beberapa dekade. Seringkali, jaraknya 70 atau 80 tahun. Jika tidak, itu akan memakan waktu 30 hingga 40 tahun, dan setiap menantu direkrut, targetnya adalah seorang kultifator muda. Apa hubungannya dengan apakah gadis yang menginginkan menantunya itu cantik atau tidak? Tanya Fang Tianan. Tunggu, Delta tiba-tiba mengerutkan kening, seolah memikirkan sesuatu, bonti yang kamu sebutkan di kota Simujiya, apakah itu salah satunya, atau yang lain? Ya, Delba mengangguk, langkah merekrut menantu seperti itu akan mempengaruhi hampir seluruh wilayah utara, kan? Delta bertanya dengan mata berbinar. Ya, Delba terus mengangguk, kami bukan hanya para kultifator di wilayah utara, tetapi konon terkadang kami juga pergi ke wilayah timur dan bahkan barat untuk mencari kultifator muda yang cocok. Uh, Delta mau tidak mau menamparkan keningnya dan bergumam dengan suara rendah, aku mengerti. Tapi Fang Tianan, Tang Yan, dan Kai Dai bingung. Biarku beritahu, ini adalah peristiwa yang dapat mengejutkan seluruh benua, Delta menjelaskan, menghadap tatapan Fang Tianan dan yang lainnya, saya telah mendengarnya di Pulau Gantung. Di daratan, ada yang pertama kekuatan kelas, pemimpin sekte mereka sangat istimewa, dan dia dipilih melalui tindakan merekrut menantu. Ya, Moza akhirnya angkat bicara kali ini, menggantikan pidato Delba, dan berkata, sebelumnya, kami mengira Anda berasal dari wilayah timur dan tidak akan mengetahui situasi spesifiknya, jadi, saya tidak akan banyak bicara lagi, lagi. Karena sebagian dari Anda pernah mendengar hal ini, penjelasannya mudah. Menurut perkataan Moza, sederhananya, perilaku merekrut menantu di kota kecil Simujiya ini sangat istimewa. Meskipun Moza dan partainya secara nominal mencari hadiah karena merekrut menantu laki-laki di kota kecil Simujiya, nyatanya, kemungkinan ketiga pria di Moza dan partainya akan terpilih tidak tinggi. Hanya Delba, yang memiliki kepribadian riang, yang akan membicarakan tentang hadiahnya selama ini. Meski konon syarat merekrut menantu tidak menetapkan syarat yang terlalu banyak atau terlalu keras bagi calonnya, namun ketiga laki-laki anggota kelompok Moza juga memenuhi syarat yang paling mendasar, namun setiap saat ada juga banyak petani berpartisipasi dalam karunia semacam ini. Dan di setiap tempat, seperti kota kecil Simujiya, hanya ada satu orang yang akhirnya bisa dipilih. Menurut pendapat Moza dan yang lainnya, jika Fang Tianan dan partainya benar-benar tertarik dengan imbalan merekrut menantu laki-laki, mereka dapat pergi ke kota kecil Simujiya bersama-sama dan melakukan penyelidikan santai pada saat itu, dan mereka akan dapat mengetahui detail masalahnya. Sama sekali tidak perlu mengucapkan lebih banyak kata saat ini. Dapat dikatakan bahwa di antara banyak kultifator muda di wilayah utara, selama mereka telah mencapai tingkat suci, mereka akan mencoba untuk berpartisipasi dalam hadiah perekrutan menantu. Bahkan para praktisi muda yang belum mencapai alam suci pun sangat tertarik dengan hal ini. Pada saat itu, tidak hanya kota kecil Simujiya, tetapi juga tempat-tempat lain di mana hadiah perekrutan menantu diadakan pada waktu yang sama, juga akan sangat ramai. Begini, Delta mengikuti penjelasan Moza dan melanjutkan, ini adalah hadiah yang diprakarsai oleh sekte bernama Tanah Suci. Kekuatan teratas di seluruh benua, bahkan dalam kondisi terburuknya, mereka masih merupakan kekuatan terkemuka di benua ini. Sangat kuat, Fang Tianan bergumam, mendecakan bibirnya ketika dia mendengar ini, jika ini benar-benar masalahnya, mengapa mereka memilih master sekte mereka dengan merekrut menantu laki-laki. Murid dalam lingkup pengaruhnya sendiri bukankah-bukankah lebih baik melakukan seleksi? Apakah menurutmu para murid di sekte mereka tidak akan berpartisipasi? Delta memutar matanya ke arah Fang Tianan dan berkata, hampir semua generasi muda kultifator jenius dari seluruh wilayah utara akan berkumpul bersama. Sebagai murid Tanah Suci secara alami memiliki keistimewaan tertentu. Oh, Fang Tianan mengerutkan bibirnya, tidak heran. Namun, murid-murid Tanah Suci ini berbeda dari kebanyakan generasi muda kultifator terpilih. Delta merenung dan berkata, bagaimana saya mengatakannya, mereka adalah hadiah karena merekrut menantu di kota kecil, dari si Mujiya, sebenarnya masih banyak hal lain yang terjadi pada waktu yang sama. Kalaupun bisa terpilih, Anda tetap perlu terus membandingkan dan memfilter di antara sekian banyak kandidat. Dimengerti, Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Tang Yan sebelum berkata, bukankah sama dengan kebanyakan sekte ketika memilih murid. Pertama, beberapa kultifator berbakat disaring, dan kemudian, setelah beberapa putaran penilaian, kami akhirnya akan memilih orang yang paling menonjol dan melatihnya untuk menjadi master sekte Tanah Suci. Apa yang disebut imbalan untuk merekrut menantu hanyalah gimmick. Intinya, dari sudut pandang Fang Tianan, ini sama dengan memilih murid dari kekuatan kelas 1 dan teratas. Namun, seperti yang dikatakan Delba, para kultifator muda yang bisa dipilih. Wanita yang akhirnya dinikahinya sungguh sangat cantik. Delta melihat ekspresi Fang Tianan. Dia juga menyadari bahwa Fang Tianan sudah tidak asing lagi dalam memilih praktisi dengan bakat luar biasa. Tiba-tiba perbincangan berubah dan topik pun diperkenalkan dengan gimmick merekrut menantu. Benar-benar menjadi menantu Tanah Suci. Fang Tianan sedikit terkejut ketika mendengar ini, bukankah kamu mengatakan bahwa ada banyak imbalan untuk merekrut menantu di kota Simujiya pada saat yang sama. Waktu. Bukan berarti ada banyak wanita di seluruh Tanah Suci. Apakah Anda menunggu momen ini untuk memilih pasangan favorit Anda? Akan ada lusinan orang suci di setiap tingkat Tanah Suci sebelum hadiah ditawarkan untuk merekrut seorang suami. Pada saat ini, wanita berbaju hijau tiba-tiba menyelah, dan setiap orang suci, semua memiliki kesempatan untuk memilih target yang menjanjikan. Uh! Fang Tianan terdiam. Seorang wanita yang bisa dikultifasikan sebagai orang suci dengan kekuatan seperti Tanah Suci pasti memiliki penampilan yang sangat luar biasa. Dia juga menambahkan, saya pikir itu harus tidak kurang dari, tidak kurang dari. Saat dia mengatakan itu, Delba mau tidak mau melihat ke depan dan ke belakang pada ketiga gadis Tang Yan, Kaidai, dan Delta, dan akhirnya menundukkan kepalanya dan tetap diam. Namun, semua orang yang hadir dapat memahami dengan jelas maksud Delba. Orang-orang suci di Tanah Suci, menurut Delba, jelas tidak kurang dari ketiga putri Delta. Setidaknya dari segi penampilan, itulah masalahnya. Retakan, Moza mengulurkan tangannya dan menamparkan bagian belakang kepala Delba. Kemudian, dia menoleh ke arah Fang Tianan dengan nada meminta maaf dan berkata, maaf, otak Delba hanya satu sisi. Mohon maafkan saya, benar-benar tidak ekspresif. Menurut pendapat saya, orang-orang di tim Anda jelas sangat luar biasa. Sejujurnya, bahkan orang-orang suci di Tanah Suci pun sangat cantik. Setiap orang suci tidak memiliki keterampilan seni bela diri benar-benar tertinggal jauh. Orang suci itu tidak memiliki keterampilan seni bela diri. Fang Tianan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah semua orang suci ini sama? Ya, wanita berbaju hijau itu menganggup dan berkata, menurut rumor yang beredar, tidak ada seorang pun yang pernah melihat orang suci manapun mengambil tindakan, dan pernah ada seorang kultifator kaisar suci muda yang tidak menjual wajah Tanah Suci. Setelah menyerang salah satu orang suci, kematian orang suci ini secara alami telah dikonfirmasi. Meskipun, hasil akhir dari penggarap alam kaisar suci ini tidak begitu baik. Dalam hal ini, apa yang kamu, oh, omong-omong, Delba, begitu ingin berpartisipasi dalam hadiah ini? Wajah Fang Tianan menjadi semakin aneh, jika orang suci itu tidak tahu seni bela diri apapun, dan jika kamu berhasil dipilih, bukankah itu berarti kamu harus menghabiskan sebagian besar hidupmu sendirian? Ini seperti seorang kultifator di alam Raja Suci yang memiliki umur ratusan tahun tetapi memilih untuk menikahi wanita tertentu untuk menjadi pasangan tau karena penampilannya, di mata kultifator, tidak diragukan lagi itu sangat tidak pantas. Di antara keduanya, hanya dari segi umur saja, tidak ada persamaan sama sekali. Beberapa permasalahan dan kontradiksi lainnya bahkan lebih keterlaluan. Adapun hadiah yang ditawarkan oleh Tanah Suci untuk merekrut menantu laki-laki, syarat pertama bagi para pembudidaya yang berpartisipasi adalah berusia di bawah 50 tahun dan berada pada tingkat suci hadiah yang ditawarkan oleh Tanah Suci, apakah ada unsur perluasan pengaruh, daripada benar-benar ingin memilih penguasa mereka. Bukan itu saja, wanita berbaju hijau melanjutkan, di antara para penggarap yang pernah terpilih menjadi master sekte Tanah Suci, masing-masing dari mereka memiliki identitas sebelumnya yang berbeda. Beberapa adalah murid dari kekuatan teratas, dan beberapa adalah murid dari kekuatan teratas. Ada juga banyak pedagang dan penggarap biasa, namun yang aneh adalah setiap penggarap yang akhirnya menjadi master sekte Tanah Suci akan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga kehormatan Tanah Suci setelahnya, terlepas dari masa lalunya, identitas. Dengan kata lain, daya tarik Tanah Suci lebih kuat daripada kekuatan utama. Fang Tianan mau tidak mau langsung memikirkan para pembudidaya muda dari kekuatan teratas, mereka cenderung menunjukkan perilaku yang harmonis. Fang Tianan merasa sulit untuk memahami bahwa kekuatan asalnya memiliki sikap yang sepenuhnya bermusuhan. Namun, mengingat alasan mengapa Tanah Suci dapat menerapkan hadiah untuk merekrut menantu yang terkesan bercanda adalah karena tidak ada batasan identitas semua penggarap yang berpartisipasi, maka Tanah Suci pasti akan memiliki relevansi, langkah-langkah untuk memastikan bahwa dalam seleksi selanjutnya, tidak terpengaruh oleh kekuatan lain. Pemimpin sekte terakhir yang dipilih secara alami sejalan dengan kepentingan Tanah Suci. Itu tidak akan mewakili kekuatan lain. Kalau tidak, karena Tanah Suci telah berdiri di benua Tian Sheng selama bertahun-tahun, maka tanah itu akan disusupi oleh kekuatan-kekuatan besar, bukan? Terus terang, hadiah untuk merekrut menantu laki-laki seperti itu sangat tidak disengaja. Wanita berbaju hijau melanjutkan analisisnya, sepertinya hal itu pertama kali akan diperhatikan oleh pengurus sekte Tanah Suci yang ditugaskan padanya, dan kemudian, oleh orang-orang suci yang ditugaskan melakukan wawancara individu. Pada akhirnya, selama orang suci tersebut mengidentifikasi seorang kultifator muda tertentu, maka kultifator tersebut akan mewakili hadiah untuk merekrut menantu laki-laki di kota kecil Simujiya. Apakah itu semua berdasarkan preferensi orang suci? Fang Tianan mengerucutkan bibirnya, menjadi kurang optimis tentang hadiah di kota Simujiya. Itu bagus. Delta menganggup dan berkata dengan penuh penghargaan, setidaknya, peluang setiap orang akan lebih adil. Lagi pula, tidak ada yang tahu sebelumnya. Siapa orang suci yang dipilih oleh misi, dan pilihan terakhir bergantung pada keberuntungan. Ini sangat cocok dengan inti kata merekrut menantu. Fang Tianan tersenyum pahit. Sulit membayangkan kekuatan seperti Tanah Suci dapat bertahan hingga sekarang. Tidak ada masalah selama ratusan atau ribuan tahun. Tang Tianan menghela nafas dan berkata, saya pikir itu harus dimiliki oleh Tanah Suci itu sendiri tingkat teknik kultivasi sangat tinggi. Setiap praktisi muda yang sedikit menonjol dapat memperoleh kekuatan besar setelah memasuki Tanah Suci dan mempraktikkan teknik Tanah Suci. Tang Tianan tiba-tiba bertanya, bagaimana kekuatan para master sekte di setiap tingkatan di Tanah Suci? Sangat kuat. Moza merenung dan berkata, setidaknya, mereka semua berada di tahap tengah dan akhir dari alam Kaisar Suci. Ketika Moza mengatakan ini, Fang Tianan memperhatikan bahwa Delba dan praktisi pria lainnya tiba-tiba bersinar di mata mereka. Bahkan Moza sendiri pun menunjukkan ekspektasi. Tingkat budidaya alam Kaisar Suci tengah dan akhir. Fang Tianan tidak tahu apakah dia bisa dianggap sebagai orang terkuat di seluruh benua Tian Sheng dengan tingkat kekuatan seperti itu. Namun, hanya karena menjadi seorang kultifator alam Kaisar Suci, dia telah terdaftar sebagai master di daratan. Fang Tianan masih dapat merasakan daya tarik alam kekuatan seperti itu bagi setiap kultifator muda. Sama seperti lima orang dalam kelompok Moza, jika mereka tidak memiliki kesempatan khusus, tidak peduli seberapa bagus perawatan dan pelatihan dengan sumber daya yang kuat di dalam sekte Tian Suan, mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk masuk ke ranah Kaisar Suci. Seperti keluarga Dai di wilayah timur, keluarga berusia seribu tahun, seperti Nenek Jin Hua, seorang kultifator di tahap awal alam Kaisar Suci dapat menjadi penjaga keluarga, dan menunjukkan kekuatannya sendiri di Jin Hua. Nenek, setelah mendapatkan kekuatan, seluruh anggota keluarga Dai melihat harapan untuk bangkit kembali. Dari sini kita dapat melihat betapa pentingnya seorang kultifator alam Kaisar Suci bagi suatu kekuatan dan bagi seorang kultifator. Angin dan salju di luar kuil gunung yang tandus sepertinya turun semakin deras. Tetapi sembilan orang di kuil, karena mereka membicarakan topik yang menarik, seperti pemimpin sekte Tanah Suci, yang mungkin adalah kultifator tahap akhir dari alam Kaisar Suci, atau orang kecil yang tidak mencolok di masa lalu, hanya karena dari pandangan orang suci, dan dalam satu gerakan menjadi penguasa sekte Tanah Suci. Tidak ada orang suci lain yang memiliki penampilan paling cantik. Setiap topik dapat menggugah perbincangan di antara semua orang yang hadir. Khusus untuk Delba, nampaknya imbalan merekrut menantu di kota kecil Simujiya penuh nafsu, membuat Delba tertarik untuk pergi ke Simujiya tanpa ragu, siap unjuk kebolehan. Bahkan Moza dan wanita berbaju hijau pun tidak optimis apakah Delba bisa terpilih sebagai pemenang bontikolar, hal ini tidak menyurutkan minat Delba sama sekali. Sepertinya kita memang perlu melewati kota Simujiya. Delta berpikir sejenak dan berkata, jelas, arah lain tidak cocok untuk kita buat terobosan. Jika keinginan awal Delta untuk kembali ke wilayah timur benua Tiansheng secepatnya adalah tujuan akhir Fang Tianan dan partainya, maka setelah keluar dari krisis di menara, Fang Tianan mereka berempat tidak bisa menerima kemungkinan untuk kembali ke benua Tiansheng, bahkan di wilayah utara yang asing. Mengenai berapa lama mereka akan tinggal di sini, Fang Tianan dan yang lainnya tidak terburu-buru. Bagi Fang Tianan dan mereka berempat, selama mereka bisa bertahan, di mana mereka bisa berlatih selain berlatih. Kalau begitu tunggu sampai langit menjadi cerah lalu pergi ke kota Simujiya, kata Fang Tianan. Dia bahkan memandang Tang Yan dengan nada meminta maaf. Sebaliknya, Tang Yan tersenyum lembut dan tidak terlalu mengolok-olok Fang Tianan. Dalam analisis terakhir, interaksi antara Tang Yan dan Fang Tianan hanya untuk meningkatkan daya persuasif mereka berempat yang tiba-tiba muncul di sini. Itu bagus, setidaknya kita bisa pergi bersama. Moza mengangguk setelah mendengar ini, mengungkapkan sambutannya kepada Fang Tianan dan mereka berempat, senang rasanya menemukan sekelompok teman yang bisa kita ajak bicara di jalan bersama di tandus ini, gunung, pilihan. Benar, kata praktisi pria lainnya. Ketika dia mengatakan ini, dia melihat ke arah Tang Yan dan tiga gadis lainnya. Meski ada tiga laki-laki dan dua perempuan di antara kelompok Moza. Tetapi, tidak peduli itu wanita berbaju hijau. Ada orang lain yang tidak sebaik Tang Yan dari segi penampilan. Untuk praktisi pria, banyak sekali wanita cantik di antara para sahabat, apalagi jika kekuatannya tidak sedikit, maka wajar saja mereka senang melakukannya. Namun, pada saat ini, Fang Tianan tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat ke area selatan di luar kuil dengan ekspresi agak bingung. Ada apa? Apakah pengejarnya datang? Delta langsung berpikir bahwa di malam yang berangin dan bersalju seperti itu, mungkin hanya pasukan yang mengejar lelaki tua itu dan rombongannya yang akan berkerumun ke tempat ini. Mungkin, Fang Tianan bergumam pelan, tapi raut wajahnya menjadi lebih serius. Moza dan Delba tiba-tiba berdiri. Bukan pilihan yang baik untuk keluar atau pergi saat ini. Wanita berbaju hijau berkata dengan analitis, selama kita keluar dari kuil, tampaknya kita sedikit bersalah. Ketika Fang Tianan mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik wanita berbaju hijau itu. Kalau begitu kita duduk saja di sini dan menunggu kematian. Delba sedikit bingung. Meskipun kami bertemu dengan sekelompok orang sebelumnya, mereka tidak muncul di kuil sekarang. Sebaliknya, mereka telah pergi. Fang Tianan memikirkannya dan berkata, orang-orang yang terlambat ini tidak akan memusuhi mereka dari kami yang tidak ada hubungannya denganmu. Tidak mungkin untuk mengatakan dengan pasti, kata Moza setelah berpikir, para pembudidaya di wilayah selatan yang kacau tidak akan memberikan alasan apapun ketika mereka membasmi orang. Hal ini pula yang menjadi alasan Moza hui langsung berdiri dan menolak mengungsi. Moza tahu betul bahwa kekuatannya pasti tidak sebaik kelompok Fang Tianan. Seolah-olah Fang Tianan adalah orang pertama yang menyadari ketika lelaki tua itu dan yang lainnya tiba. Tapi sekarang, Fang Tianan yang sama, sebelum Moza dan yang lainnya menyadarinya, menyimpulkan bahwa ada kultifator yang datang, terutama ekspresi serius Fang Tianan, yang cukup untuk menunjukkan kekuatan para kultifator yang datang sekarang daripada orang-orang di kuil. Bagi Moza, ini adalah sesuatu yang dia persiapkan. Tidak banyak orang yang datang. Berbeda dari delapan orang sebelumnya, kali ini, hanya ada tiga orang. Fang Tianan berkata sambil berpikir, salah satu dari mereka jelas merupakan salah satu dari dua orang yang melarikan diri sebelumnya, dan dia yang memimpin. Pada saat ini, kultifator ini dibawa oleh orang lain dan bergegas menuju sisi ini. Di mana orang itu? Moza bertanya dengan rasa ingin tahu. Spesifikasinya belum jelas. Fang Tianan menggelengkan kepalanya, namun, dalam hal kekuatan, bahkan dua pendatang baru itu mungkin tidak kalah dengan orang tua sebelumnya. Menurut kesimpulan Fang Tianan dan lainnya, lelaki tua itu memiliki kekuatan mendiang alam Raja Suci, dan dia mungkin seorang biksu. Bagaimana dengan sembilan orang di kuil saat ini? Kesampingkan untuk saat ini, lima orang dalam kelompok Moza hanya berada pada level suci. Hal yang sama berlaku untuk Tang Yan dan Kaedai. Yang tersisa hanyalah Delta dan Fang Tianan, dua pembudidaya alam Raja Suci. Jika Anda ingin bersaing dengan dua biksu yang berada di tahap akhir alam Raja Suci, Anda hampir tidak memiliki peluang untuk menang. Yang paling penting adalah, siapa yang tahu jika lebih banyak pembudidaya akan datang setelah gelombang pertama yang terdiri dari tiga orang tiba. Angin dan salju di luar kuil tampaknya berangsur-angsur mengecil seiring malam mulai larut, dan bahkan suara angin mulai menjadi samar-samar. Lambat laun, kedatangan ketiga penggarap tersebut semuanya jatuh ke dalam persepsi sembilan orang yang ada di kuil. Aduh, Moza menghela nafas sedikit, dan tiba-tiba duduk kembali, memandangi api unggun di depannya, matanya tidak berkedip, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tapi Del Badan yang lainnya melihat ke belakang dengan rasa ingin tahu ke pintu kuil dari waktu ke waktu. Fang Tianan dan mereka berempat menghadap gerbang kuil. Pada saat ini, lebih mudah untuk mengamati. Yang mengejutkan Fang Tianan dan yang lainnya adalah ketika Fang Tianan dan yang lainnya menyebarkan energi spiritual mereka dan merasakan gerakan di luar kuil, tiga orang di luar tidak memancarkan energi spiritual sama sekali. Namun, saat mereka bertiga sampai di jalan setapak di kaki kuil, mereka tiba-tiba berhenti. Segera setelah itu, gelombang energi tiba-tiba mengalir menuju kuil. Keberadaan sembilan orang Fang Tianan sama sekali tidak terlihat. Apakah ini aura dari kultifator Saint King Realem tahap akhir? Wajah Moza tampak sedikit pucat. Seperti Moza, para penggarap Saint Realem lainnya juga tidak merasa terlalu nyaman di dalam. Yang jarang terjadi adalah Fang Tianan dan Delta mencoba yang terbaik untuk menahan aura mereka tanpa perlawanan apapun. Momentum penyebaran ini berlangsung begitu cepat. Saat Fang Tianan menghela nafas lega, tiga petani di luar kuil tiba-tiba mengejarnya ke arah utara. Hah! Fang Tianan sedikit terkejut. Mereka seharusnya terus mengikuti orang tua dan partainya, kan? Delta bergumam dengan suara rendah, pihak lain benar-benar bertekad untuk memenangkan orang tua dan partainya. Mereka bahkan menghemat waktu untuk memasuki kuil, untuk memeriksa secara langsung. Namun, ini adalah hal yang baik bagi kami. Moza akhirnya tersenyum. Dalam benak Fang Tianan, dia secara tidak sadar menjadi khawatir tentang gadis berjaket kulit. Namun, saat aku memikirkan identitas lelaki tua itu sebagai ahli alkimia dan seruling aneh di tangan gadis yang mengenakan jaket kulit, aku merasa sedikit lega. Saya harap orang-orang ini dapat menghindari para pengejarnya, kata Fang Tianan diam-diam di dalam hatinya. Pria tua dan gadis bermantel bulu dapat meninggalkan kuil dengan cepat tanpa mempengaruhi Fang Tianan dan yang lainnya. Kesan yang ditinggalkan pada Fang Tianan masih sangat bagus. Adapun keterikatan seperti apa yang ada antara lelaki tua itu dan para pengejar di belakangnya, Fang Tianan tidak mau berspekulasi. Dalam dunia kultifator, pertarungan antara kedua belah pihak terkadang disebabkan oleh kepentingan, dan terkadang hanya karena konflik verbal. Selanjutnya, Fang Tianan dan yang lainnya duduk dengan tenang di kuil, masing-masing menyesuaikan keadaannya. Sekitar setengah jam kemudian, lebih dari sepuluh pembudidaya tiba dari wilayah selatan lagi. Semua orang tampak terburu-buru. Hanya satu dari mereka yang memasuki kuil dengan santai. Setelah mengukurnya, dia berbalik dan pergi. Kesan yang diberikan oleh orang-orang ini kepada Fang Tianan adalah bahwa mereka berasal dari kelompok yang sama dengan tiga orang yang pernah mengejar lelaki tua itu sebelumnya. Saat hari mulai gelap, Fang Tianan dan kelompoknya mematikan api unggun dan berjalan keluar kuil. Di jalan batu, masih ada mayat tadi malam. Semua jejak pertarungan seluruhnya tertutup salju, tapi garis besar mayatnya masih terlihat jelas saat ini. Ayo pergi. Moza berkata kepada Fang Tianan dan empat orang lainnya, lebih aman pergi ke kota Simujiya secepat mungkin. Ya, kelompok besar tentara pengejar yang datang dan pergi melalui rute ini benar-benar merepotkan. Fang Tianan berpikir sejenak dan setuju, saya hanya tidak tahu tujuan akhir dari kedua kelompok orang ini, di kota Simujiya. Anda harus tahu bahwa ketika lelaki tua itu dan rombongannya pergi, itu adalah bagian utara kuil, yang juga merupakan arah yang dituju oleh Fang Tianan dan rombongannya saat ini. Begitu mereka sampai di sana, Fang Tianan bertanya dengan santai mengapa tidak ada monster di area ini. Jawaban Moza sangat sederhana. Tidak tahu. Tampaknya sejak Moza mengingatnya, hanya ada sedikit monster yang muncul di area ini. Tentu saja, bukan itu masalahnya. Bahkan tidak ada monster level rendah. Kadang-kadang, Fang Tianan dan kelompoknya masih akan bertemu monster level pertama dan kedua dengan satu kepala dan dua kepala. Akankah hal tersebut tidak menimbulkan ancaman bagi siapapun kultifator, apalagi seorang kultifator yang sering keluar berlatih. Maka dari itu, Moza dengan sayang menyebut kawasan ini sebagai zona aman. Dari sini, kamu bisa pergi ke utara ke kota Simujiya, dan jika kamu pergi ke selatan, kamu bisa pergi ke tepi area yang kacau. Moza menjelaskan, hanya ada sedikit monster di area ini. Lalu ketika kamu berada sebelumnya, Tang Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan rasa ingin tahu, kemana kamu pergi. Berapa banyak dari kita, Moza kembali menatap teman-temannya dan berkata sambil tersenyum, area di tepi wilayah selatan yang kacau sebenarnya adalah tempat terbaik bagi praktisi seperti kita untuk mendapatkan pengalaman. Sesampai di sana, terkadang saya bertemu dengan beberapa orang, kultifator muda yang keluar dari area chaos. Kedua, meskipun biji yang terkubur di tempat itu lebih banyak daripada di tengah area chaos, sebenarnya jumlahnya cukup banyak. Dimengerti, Fang Tianan sedikit mengangguk. Tentu saja, ada banyak orang berpengalaman yang berbondong-bondong ke tempat unik di mana biji dapat ditambang. Jelas sekali bahwa Moza dan kelompoknya sedang dalam perjalanan kembali ke sekte tersebut. Tidak, Moza dan timnya telah menghitung waktu untuk mendapatkan hadiah di kota Simujiya dan memilih untuk kembali pada saat ini. Di kejauhan, Fang Tianan bisa melihat kota berskala besar. Selama dua hari, Fang Tianan mengikuti Moza dan rombongannya, tidak berjalan terlalu cepat. Namun, pada sore hari berikutnya, Simujiya Zen tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Saat Fang Tianan dan yang lainnya semakin dekat ke kota Simujiya, mereka bertemu dengan semakin banyak petani. Skala seperti itu tidak terlihat seperti sebuah kota. Delta hanya bisa menghela nafas. Terutama karena di zona aman ini, hanya ada satu tempat di mana para praktisi terkonsentrasi, kota Simujiya. Meskipun monster di sekitarnya sedikit, namun masih kaya akan mineral. Moza menjelaskan, selain itu, ini adalah waktu untuk suci tanah untuk memberikan hadiah. Jadi ada lebih banyak penggarap dari biasanya di kota Simujiya, terutama penggarap muda. Saat berbicara, Moza memandang semua orang secara khusus. Tidak hanya Fang Tianan dan lainnya, tetapi juga beberapa kultifator yang saya temui secara online. Ada banyak wajah muda, dan mereka sebagian besar adalah kultifator laki-laki. Tujuan orang-orang datang ke Simujiya sudah jelas. Yang mengejutkan Fang Tianan adalah di antara para pembudidaya yang berkumpul di sini. Mereka benar-benar memiliki berbagai macam identitas. Ada yang berpakaian bagus, ada yang sederhana, ada yang tampan, dan ada yang bengkok. Bisakah orang sepertiku juga berpartisipasi dalam bonti? Tang Tianan sedikit terkejut dan bertanya dengan suara keras dari belakang seorang pria berpakaian jorok dengan janggut di wajahnya. Penglihatan orang suci di tanah suci ini benar-benar buruk, kan? Dalam pandangan Tang Tianan, meskipun tujuan utama dari hadiah tersebut adalah untuk menyaring praktisi muda dengan bakat luar biasa, pada saat terakhir ini, orang suci itu sendiri perlu mengangguk dan menyetujui. Kecuali bakatnya benar-benar mencengangkan, sulit membayangkan Tang Tianan yang juga seorang wanita akan memilih pasangan berjanggut dan berpakaian sembarangan, bukan? Haha, ini tidak pasti. Delba tiba-tiba berkata pada saat ini, siapa yang tahu jika orang suci kali ini memiliki preferensi khusus. Terkadang, dia menyukai orang gemuk, dan terkadang dia menyukai orang gemuk, tapi dia akan menyukai orang yang kuat, tubuh. Ayolah! Moza memutar matanya ke arah Delba tanpa rasa ingin tahu, lalu menjelaskan kepada Tang Tianfei, bahkan Delba kita sangat percaya diri dengan hadiah ini. Menurutmu apakah ada kultifator lain yang tidak memiliki hadiah seperti ini? Kepercayaan diri? Uh! Tang Yan melihat ukuran Delba dan tatapan penuh harapan di matanya bahwa dia bisa dipilih, dan segera terdiam. Jelas sekali, jika Tang Yan dan gadis lain diminta memilih, mereka tidak akan memilih seseorang seperti Delba, bukan? Tanpa sadar, Tang Yan memandang Fang Tianan. Saat ini, Fang Tianan memasang ekspresi tenang, menatap si Mujia Zen di depannya. Dalam pandangan Fang Tianan, ukuran kota si Mujia cukup untuk dianggap sebagai kota di kalangan para petani. Salju di sekitarnya berwarna putih, seolah tertutup es dan salju sepanjang tahun. Namun di kota si Mujia, hanya bagian atas rumahnya yang sebagian tertutup salju, sedangkan sisanya dipenuhi tanaman hijau. Tempat yang begitu hangat di dunia es dan salju benar-benar menarik perhatian Fang Tianan. Ketika Fang Tianan dan rombongannya mengikuti Moza memasuki area kota si Mujia, suasana di sekitar mereka tiba-tiba tampak meningkat pesat. Ini adalah seorang kultifator dengan alam kaisar suci. Saat membangun tembok kota di area luar kota si Mujia, dia dengan sengaja meninggalkan beberapa kekuatan konsepsi artistik. Moza menjelaskan, ini pertama kalinya saya berada di sini. Saat itu, saya juga terkejut. Itu adalah seorang kultifator alam kaisar suci, dan penggunaan kekuatan konsepsi artistik benar-benar tidak sebanding dengan kita. Haha, Delta tersenyum kali ini dan berkata, Selama kita bekerja keras, kita masih memiliki kesempatan untuk menginjakan kaki di alam kaisar suci. Lagi pula, kita masih muda sekarang, bukan? Benar, Delba mengangguk sembarangan, jika kali ini, saya dapat terpilih menjadi penerima hadiah di kota si Mujia, saya akan segera menjadi seorang kultifator alam kaisar suci. Uh, Delta tiba-tiba terdiam. Sebaliknya, para wanita berbaju hijau tertawa pelan. Semua orang sepertinya sudah terbiasa dengan karakter Delba. Di antara semua orang yang berisik, hanya Fang Tianan yang mengerutkan kening saat pertama kali memasuki kota si Mujia. Ada apa? Delta menyentuh siku Fang Tianan dengan rasa ingin tahu dan bertanya, seharusnya tidak ada krisis khusus di kota ini, kan? Delta mengikuti Fang Tianan ketianan kali Fang Tianan mengerutkan kening atau tersenyum tak berdaya, sepertinya akan ada krisis. Tidak ada krisis atau semacamnya. Fang Tianan berpikir sejenak dan berkata, kamu tidak perlu khawatir lagi. Saya merasakan apa yang telah diatur oleh Moza Suo, seorang kultifator alam kaisar suci di sekitar kota, kekuatan konsepsi artistik. Ada keuntungan? Tanya Delta penasaran. Jika tebakanku benar, kultifator alam kaisar suci ini selalu berada di kota si Mujia. Fang Tianan memikirkannya dan berkata, lagi pula, ini bukanlah kekuatan konsepsi artistik, tetapi energi misteri. Kekuatan misteri, wajah Delta sedikit tergerak. Ya, setelah Fang Tianan memahami rahasia Yan Yang, Delta juga menantikan kesempatan untuk memahami energi rahasia tersebut. Secara khusus, percakapan antara wali keluarga Dai, Nenek Jin Hua, dan Delta dengan jelas mengingatkan Delta bahwa dia perlu menyadari keberadaan rahasia tersebut secepat mungkin dalam proses latihan selanjutnya. Dalam kata-kata Nenek Jin Hua, hanya Biksu yang telah memahami rahasianya yang dapat memiliki kesempatan untuk maju menjadi seorang kultifator kaisar suci. Fang Tianan, sebagai satu-satunya di antara semua pembudidaya dalam perjalanan ini yang memahami energi misteri, menyimpulkan bahwa energi di kota si Mujia untuk melindungi dari hawa dingin sebenarnya adalah energi misteri. Ya, itu pasti energi rahasia kayu. Fang Tianan mengakui dan bergumam dengan keras, saya hanya tidak tahu yang mana. Energi ini jelas memiliki kemiripan dengan energi rahasia kayu hijau guru Hu Ermu. Beda sekali. Ini benar-benar sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Delta berpikir sejenak dan menjawab dengan suara, energi rahasia, meskipun energi bawaan dari setiap atribut memiliki atribut rahasia yang sesuai. Namun, dibandingkan dengan atribut bawaan energi, energi rahasianya lebih kompleks dan mudah berubah. Siapa yang tahu energi rahasia kayu seperti apa yang akan dirasakan oleh energi konsepsi artistik kayu? Apakah kamu belum pernah melihat rekaman serupa di film klasik keluarga? Fang Tianan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu juga melihat-lihat perpustakaan kami, apakah kamu melihatnya? Gumam Delta dengan marah. Uh, Fang Tianan tersenyum genit, aku benar-benar jarang melihatnya. Kalau dipikir-pikir, informasi ini terlalu maju. Dengan latar belakang keluarga milenium dari keluarga Dai, tidak mungkin untuk mempelajari dan memahaminya. Kamu, Delta menunjuk ke arah Fang Tianan dan langsung terdiam. Saya tidak tahu apakah akan ada catatan yang relevan di antara kekuatan-kekuatan utama itu. Fang Tianan berkata dengan pandangan penuh kerinduan, jika kita dapat memahaminya secara sistematis, akan sangat bermanfaat bagi kita untuk memahami energi rahasianya. Aku masih membutuhkanmu. Delta mengerutkan bibirnya, lalu menyarankan dengan mata cerah, tapi bukankah sekarang ada kesempatan untuk bergabung dengan pasukan teratas? Fang Tianan tidak terlalu khawatir karena Delta sekali lagi menggodanya dengan menawarkan hadiah karena merekrut menantu di kota kecil Simujiya. Dari sudut pandang Fang Tianan, dia tidak terlalu tertarik dengan imbalan merekrut menantu laki-laki di kota Simujiya, melainkan karena kota Simujiya adalah tempat berkumpulnya para petani terdekat yang dapat dijangkau oleh mereka berempat. Ini seperti Fang Tianan datang ke benua Tian Sheng dari Pulau Gantung tanpa tujuan tetap. Selama itu adalah tempat berkumpulnya para praktisi, dalam pandangan Fang Tianan, itu adalah pilihan yang baik baginya untuk berintegrasi ke benua Tian Sheng. Adapun apakah lokasi ini berada di wilayah timur atau wilayah utara benua Tian Sheng tidak banyak perbedaannya. Jika diberi kesempatan, Fang Tianan tidak akan menolak bergabung dengan beberapa kekuatan besar. Terutama setelah Fang Tianan memiliki pengalaman di Pulau Gantung dan memiliki pemahaman tertentu tentang persekutuan alkemis, di dunia kultifator, memang sangat sulit bagi seorang kultifator untuk mencapai level Kaisar Suci. Belum lagi di antara Meiju, ada begitu banyak biksu yang telah memahami rahasianya, dan hanya sedikit orang yang telah maju menjadi penggarap alam Kaisar Suci Ahli Alkimia, semuanya sangat penting. Namun, beberapa kekuatan kecil lainnya dapat mengandalkan bakat dari seorang kultifator tertentu dalam kekuatan mereka sendiri untuk meningkatkan level seluruh kekuatan dengan kecepatan penuh setelah mencapai alam Kaisar Suci. Nenek Jin Hua dari keluarga Dai adalah bukti terbaiknya. Jika Fang Tianan masih berpikir untuk mengandalkan kekuatan pribadinya, seperti di tanah yang ditinggalkan dewa. Tentu saja sangat sulit untuk terus meningkatkan kemampuan seseorang. Bahkan jika Fang Tianan mampu menyempurnakan ramuan dan akhirnya mencapai tingkat master ramuan tingkat tinggi, kemudian dengan terus menyempurnakan ramuan dan kemudian menjualnya, dia pasti bisa mendapatkan sumber daya pelatihan yang kaya. Tetapi untuk Tang Yan dan Fang Tianan di sekitarnya, adapun Kai Dai, dia ingin mengejar kekuatan Zhang Bi Chen sesegera mungkin. Namun masih agak melebar. Apalagi jika Anda naik ke level Kaisar Suci. Ini bukanlah sesuatu yang dapat Anda capai hanya dengan bekerja keras dan memiliki cukup banyak praktisi. Jika tidak ada kekuatan yang kuat, mereka akan mendukung Anda di belakang layar. Saya ingin maju menjadi seorang kultifator alam Kaisar Suci. Ini sangat sulit. Bagaimana Nenek Jin Hua maju menjadi seorang kultifator di alam Kaisar Suci? Pihak lain tidak menjelaskannya secara detail, melainkan hanya dari keluarga berusia seribu tahun seperti keluarga Dai. Dilihat dari fakta bahwa hanya ada satu wali dan diwariskan dalam satu garis keturunan, jika Nenek Jin Hua merasa akhir hidupnya sudah dekat dan bersiap mencari penggantinya, kemunculan wali baru berarti kematian. Nenek Jin Hua Dalam hal ini, tidak ada keberatan. Jika tidak, fakta bahwa keluarga Dai dapat mengolah banyak pembudidaya alam Kaisar Suci sudah cukup bagi keluarga Dai untuk menjadi kekuatan utama di benua Tian Sheng, alih-alih dibatasi pada gelar keluarga milenium. Setelah mengikuti moza dan rombongannya ke kota kecil Simujiya, kenaikan suhu yang tiba-tiba membuat Fang Tianan dan Tang Yan merasa tiba-tiba santai. Suasana hangat memang mudah untuk disedot. Apalagi jika Anda tiba-tiba memasuki tempat yang hangat karena cuaca dingin di luar, tak heran jika ada praktisi yang berkeliaran di jalanan kota Simujiya. Di kedua sisi jalan banyak terdapat toko-toko. Ngomong-ngomong, moza, seharusnya ada cabang alkemis di sini, kan? Fang Tianan tiba-tiba bertanya. Tentu saja ini ada. Moza bertanya dengan heran, Mungkinkah, Tianan, kamu juga anggota dari Alchemist Guild? Kamu tahu? Ketika mereka berada di kuil gunung yang tandus, moza sudah mengetahui bahwa Fang Tianan adalah identitas seorang alkemis. Itu tidak benar. Fang Tianan tersenyum dan berkata, Saya hanya kenal beberapa orang di Alchemist Guild. Oh, moza mengangguk sedikit setelah mendengar ini. Karena Fang Tianan sendiri adalah seorang alkemis, wajar jika dia mengenal beberapa orang di persekutuan alkemis. Namun, Fang Tianan adalah seorang kultifator di wilayah timur, tetapi saat ini, dia berada di kota kecil Simujiya di wilayah utara. Bahkan jika Fang Tianan memiliki beberapa kenalan di Guild Alchemist, dia tidak boleh terlibat dengan sang alkemis cabang di sini. Persimpangan apa yang akan terjadi? Dalam pandangan moza, pertanyaan Fang Tianan tentang cabang alkemis di kota Simujiya tidak lebih dari seorang praktisi yang datang ke lingkungan asing dan mencari suasana yang familiar. Tianan, apakah kamu berencana untuk tinggal di cabang alkemis? Tang Yan, yang berjalan di samping Fang Tianan, agak mengerti apa yang dimaksud Fang Tianan, tetapi tidak satupun dari kita di cabang alkemis di sini yang tahu. Apa bedanya jika kita tidak mengenal satu sama lain? Fang Tianan mengerucutkan bibirnya, bukankah kita masih memiliki benda ini? Karena itu, Fang Tianan mengeluarkan pelakat kayu Cian yang diberikan kepadanya oleh Alkimia Master Hu Ermu dari tas penyimpanannya. Uh, Delta juga tersenyum pahit setelah melihat tindakan Fang Tianan, aku lupa kamu masih membawa benda ini. Namun, jika Tuan Hu tahu bahwa kamu memberinya token Cian, jika kamu menggunakannya sebagai token tempat tinggal di cabang alkemis, saya tidak tahu apakah Anda akan menyesalinya. Di mana token Cian ini diberikan kepada Anda sebelumnya? Apa gunanya? Selama itu berguna, Fang Tianan melirik Delta dan berkata, kita berada di tempat yang benar-benar asing sekarang. Daripada tinggal di hotel atau semacamnya, lebih baik pergi langsung ke sang alkemis. Saya untuk sementara tinggal di cabang. Selain itu, saya pikir pemikiran saya sebelumnya tentang lingkungan yang keras di benua Tian Sheng agak terlalu sederhana. Kali ini, saya akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyempurnakan lebih banyak ramuan, ada baiknya digunakan sebagai cadangan. Berpikir bahwa mereka berempat menghadapi krisis di menara segera setelah mereka tiba di benua Tian Sheng, dan sekarang tiba-tiba di wilayah utara, pengalaman ini memang di luar dugaan mereka. Delta berpikir sejenak dan kemudian menyetujui keputusan Fang Tianan. Ini apakah ini? Di antara kelompok Mosa, wanita yang jarang mengucapkan sepatah kata pun tiba-tiba menatap token hijau di tangan Fang Tianan dan bertanya dengan rasa ingin tahu, yang dari persekutuan alkemis. Oh, kamu juga mengetahuinya. Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah pihak lain dengan heran. Ah, itu benar. Wajah wanita itu sedikit iri. Dengan tanda seperti itu, kamu memang bisa tinggal di cabang alkemis, dan bahkan mendapatkan suaka cabang alkemis. Itu bagus. Fang Tianan mengangkat kepalanya dengan bangga ke arah Delta. Hah, Delta mendengus dingin dan langsung berjalan ke depan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tang Yan dan Kaidai juga mengikuti Delta dan dengan cepat menjauhkan diri dari Fang Tianan. Mereka sepertinya tidak memperhatikan pamer Fang Tianan sama sekali. Namun, Mosa dan kelompoknya yang beranggotakan lima orang penuh rasa ingin tahu dan iri hati di antara empat orang lainnya dari Tianan. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Fang Tianan dan empat orang lainnya telah mengejutkan mereka berlima. Pada saat ini, Fang Tianan mengeluarkan tanda kayu hijau yang dapat mewakili persatuan alkemis mengejutkan. Kelima orang itu menjadi bingung. Namun, tidak peduli apa, Mosa dan kelompoknya yang terdiri dari lima orang tidak memanfaatkan situasi ini dan mengusulkan untuk mengikuti Fang Tianan ke cabang alkemis. Bagi kelima Mosa, pertemuan ini lebih merupakan sebuah anekdot dalam pengalaman mereka dan dapat dijadikan bahan perbincangan di kehidupan mereka selanjutnya. Dalam proses para kultifator pergi berlatih, jika mereka dapat bertemu dengan orang-orang istimewa atau terjadi sesuatu yang menggetarkan, miscaya akan sangat bermanfaat bagi karir kultifasi para kultifator tersebut di masa depan. Cabang alkemis di kota Simujiya relatif terlihat jelas dari segi arsitektur. Fang Tianan dan mereka berempat dapat dengan mudah menemukan lokasi cabang alkemis tanpa bertanya. Apalagi lobi depan cabang alkemis sama persis dengan cabang alkemis di Pulau Gantung, dan tidak ada yang istimewa darinya. Satu-satunya hal yang mengejutkan Fang Tianan dan yang lainnya adalah di aula cabang alkemis di sini, terdapat konter khusus untuk menukar ramuan obat dan biji dengan ramuan. Sekilas, jumlah praktisi di depan konter ini adalah yang terbanyak. Sepertinya apa yang diperkenalkan Moza, ada banyak deposit mineral di daerah ini, sebenarnya bukan lelucon. Fang Tianan memikirkannya dan berkata, di cabang alkemis ini saja, ada penghitung seperti itu. Itu bisa menjelaskan banyak masalah. Ya, Delta pun menjawab dengan emosi, meskipun cabang alkemis memang terutama bergerak dalam bisnis ramuan, dan lebih banyak dari mereka mengumpulkan obat-obatan herbal dan sejenisnya. Tapi, jika ada cara untuk mengumpulkan dan menukarnya dengan biji dengan harga yang murah, baik digunakan oleh rakyat kita sendiri untuk bercocok tanam atau dipindahkan ke daerah lain untuk dijual kembali, akan mendapat keuntungan yang cukup besar. Lalu mengapa cabang alkemis di Pulau Gantung tidak memiliki konter seperti itu? Fang Tianan bertanya dengan sedikit aneh, Biasanya, Pulau Gantung seharusnya memiliki bahan monster paling melimpah di lautan ilusi, kan? Itu karena, selain cabang alkemis, ada banyak toko di Pulau Gantung yang khusus menjual material untuk monster dan binatang di wilayah laut ini. Delta menjelaskan, Pulau Suankong jauh dari benua Tian Sheng dekat, dengan seluruh benua Tian Sheng di belakangnya, dan tidak peduli berapa banyak monster yang ada di laut, itu tidaklah cukup. Beberapa kekuatan pesisir akan memperluas pengaruhnya ke Pulau-Pulau Gantung ini, tetapi juga banyak senjata, ramuan, del, dan cabang alkemis tidak memiliki banyak keuntungan. Ya, Fang Tianan langsung membayangkan kemunculan toko Chang Yu di benaknya. Bukankah Kui Mulang dan Xiaomu lebih memilih pergi ke toko Chang Yu untuk menebus ramuan daripada pergi ke cabang alkemis? Meskipun cabang alkemis memiliki rangkaian ramuan terlengkap, ada juga ramuan di toko lain. Selama mereka dapat menukarkan ramuan yang mereka butuhkan, para praktisi ini secara alami akan pergi ke toko manapun yang mereka dapat kunjungi untuk mendapatkan manfaat terbesar daripada berfokus pada nama persatuan alkemis. Namun, untuk beberapa pembudidaya luar, mereka masih akan memilih anisasi besar seperti cabang alkemis dan cabang pemurnian senjata untuk ditukar. Pertama-tama, harga di toko-toko besar ini tidak akan terlalu tinggi, terutama ketika para praktisi sendiri tidak dapat mengetahui beberapa bahannya. Tidak diragukan lagi akan sia-sia jika pergi ke tempat seperti cabang alkemis untuk melakukan transaksi pilihan. Selain itu, kualitas ramuan yang disediakan oleh cabang alkemis juga terjamin. Meski harga tukarnya sedikit tinggi, setidaknya Anda bisa mendapatkan pil dengan kualitas yang memadai, bukan? Sama seperti Fang Tianan, jika dia akan menggunakan ramuan di tas penyimpanannya untuk menukar bahan untuk memurnikan ramuan, dia pasti akan langsung pergi ke cabang alkemis. Daripada memilih toko yang belum pernah Anda dengar, Fang Tianan dan mereka berempat pertama-tama berjalan-jalan dengan santai di aula cabang alkemis setelah. Setelah Fang Tianan mengeluarkan token Aoki, kepala cabang alkemis di kota Simujiya dengan hangat menyambut mereka berempat. Fang Tianan dengan senang hati menyetujui permintaan tempat tinggal sementara Fang Tianan. Namun, dilihat dari pertanyaan pihak lain, terlihat jelas bahwa dia sangat penasaran dengan asal-muasal token Aoki ini. Ini adalah hadiah dari guru Hu Ermu untuk saya. Fang Tianan menjelaskan dengan lugas, selain itu, kami berempat juga lewat di sini secara kebetulan. Kami ingin mencari tempat yang lebih aman untuk beristirahat untuk sementara waktu, di sini segera, kami akan pergi. Oh, orang yang bertanggung jawab mendengar ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi pengertian. Sepertinya kalian berempat juga di sini untuk mendapatkan hadiah tanah suci, kan? Yah, Fang Tianan tidak bisa menahan senyum pahit dan tidak bisa berkata-kata. Sebaliknya, ketiga putri Delta. Aku tidak bisa menahan tawaku. Ya, kami di sini hanya untuk hadiah ini, kata Delta sambil tersenyum. Saya tidak tahu, bisakah Anda memperkenalkannya secara detail. Seharusnya begitu. Orang yang bertanggung jawab melirik ketiga gadis Delta, dan kemudian matanya tertuju pada Fang Tianan. Jelas, satu-satunya orang yang berpartisipasi dalam hadiah di kota Simujiya adalah Fang Tianan. Dimulai dalam dua hari, dan itu akan berlangsung selama total tiga hari. Dalam dua hari pertama, penanggung jawab yang dikirim oleh tanah suci akan berkeliling kota kecil Simujiya. Itu akan dicatat, dan kemudian personel khusus akan diatur untuk menyelidiki kandidat-kandidat ini, dan akhirnya para orang suci di tanah suci akan melakukan seleksi. Di jalan, bisakah kamu mengambilnya hanya dengan melihat-lihat? Fang Tianan benar-benar penasaran ketika mendengar ini. Sesuai ekspektasi Fang Tianan, setiap orang harus mendaftar untuk mendapatkan hadiah seperti itu terlebih dahulu, lalu melakukan beberapa inspeksi pada kekuatan dan bakat, dan kemudian membuat keputusan, bukan? Benar, Delta bertanya dengan ekspresi aneh setelah mendengar ini, proses ini terdengar agak terburu-buru. Haha, orang yang bertanggung jawab di cabang alkemis tidak terkejut sama sekali. Dia menjelaskan, ini juga merupakan karakteristik tanah suci dalam memilih pemimpin sekte berikutnya. Beberapa dari mereka harus dipilih dari yang lain, istirahat. Kultifator mengatakan ada hadiah untuk mengetahuinya, kan? Fang Tianan dan empat lainnya mengangguk. Pemberian seperti itu telah dilakukan berkali-kali. Orang yang bertanggung jawab terus memperkenalkan, itu sama setiap saat. Bagi tanah suci, hal utama yang mereka hargai bukanlah bakat dari para penggarap terpilih. Kekuatan, penampilan, del, itu semua tergantung pada keberuntungan. Keberuntungan. Fang Tianan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, ini hanya keberuntungan. Orang yang bertanggung jawab atas cabang alkemis berpikir sejenak dan berkata dengan pasti, menilai dari situasi setiap kultifator yang telah dipilih di masa lalu, kami sama sekali tidak memiliki kendali atas tanah suci. Saat memilih kandidat, kriteria referensi terkadang adalah kultifator muda dari alam raja suci, tetapi terkadang mereka hanya dari alam suci, dan dalam hal bakat, banyak kekuatan juga akan mampu melakukannya. Tidak ada pernyataan terpadu. Tampaknya ketika tanah suci memilih pemimpin berikutnya, mereka tidak terlalu memperhatikan bakat. Tidak heran, Gumam Fang Tianan diam-diam. Dalam hal ini, Delba bersumpah bahwa ia juga akan memiliki kesempatan untuk terpilih untuk mendapatkan imbalan karena merekrut menantu. Jika mengandalkan sepenuhnya pada keberuntungan, maka itu akan menjadi hal yang paling adil bagi setiap kultifator muda. Di bawah pengaturan staf cabang alkemis, keempat orang Fang Tianan pindah ke halaman belakang cabang alkemis. Tidak akan terlalu banyak gangguan dari praktisi, dan tidak akan ada suara bising yang datang dari waktu ke waktu. Seluruh kota Simujiya tampak heboh dengan datangnya hadiah perekrutan menantu dari tanah suci. Fang Tianan dan Delta, ketiga gadis itu, juga keluar dari cabang alkemis dalam beberapa hari terakhir dan berkeliaran di jalanan kota Simujiya. Ada yang berkelompok, ada yang sendirian, dan hampir semuanya adalah praktisi pria muda. Tidak ada yang tahu siapa di antara orang-orang yang melewati mereka yang merupakan anggota tanah suci. Ini benar-benar keberuntungan. Fang Tianan tidak bisa menahan bibirnya tanpa daya, aku hanya tidak tahu siapa yang akan mendapatkan keberuntungan terbesar ini. Apakah kamu benar-benar berencana memasuki tanah suci? Tang Yan memasang ekspresi lucu di wajahnya. Bahkan jika kamu terpilih untuk mendapatkan hadiah di kota Simujiya, kamu mungkin tidak memiliki kesempatan untuk memasuki tanah suci. Oke. Fang Tianan bergumam, siapa yang tahu siapa di antara lusinan orang suci ini yang pada akhirnya akan menjadi pemimpin sekte? Siapa dibandingkan dengan orang yang akhirnya menjadi master sekte? Saya lebih penasaran dengan hasil akhir dari kultifator terpilih lainnya. Apa yang aneh tentang ini? Delta berkata dari samping, karena saya tidak bisa menjadi pemimpin sekte tanah suci, secara alami saya akan dimasukkan ke dalam anggota biasa tanah suci. Bagaimana dengan orang-orang suci yang bersama para kultifator gagal ini? Fang Tianan bertanya lagi, bukannya mereka adalah orang suci dari tanah suci, kan? Yah. Delta tiba-tiba menelan ludahnya dan berkata, kamu hanya bisa bertanya lebih banyak. Namun, setelah Fang Tianan dan empat orang lainnya bertanya kepada banyak praktisi tentang saran Delta, mereka tidak mendapatkan jawaban pasti. Bahkan ketika Fang Tianan dan dua lainnya kembali ke cabang alkemis dan bertanya kepada orang yang bertanggung jawab, hasil yang mereka berikan masih ambigu. Pernah ada seorang kultifator dari kekuatan besar tertentu. Setelah penyaringan awal, dia memang menjadi incaran seorang suci. Namun, dalam beberapa tahun berikutnya, tidak ada kabar tentang kultifator muda ini. Seolah-olah kultifator muda ini sepenuhnya dipenjarakan oleh tanah suci. Tidak sampai lebih dari 50 tahun kemudian, ketika hadiah untuk merekrut menantu laki-laki di tanah suci dibuka kembali, berita tentang kultifator ini akhirnya sampai ke telinga kekuatan yang kuat ini telah meninggal beberapa dekade yang lalu. Ada pun praktisi muda yang tersisa yang terpilih untuk mendapatkan hadiah, akhir cerita mereka bahkan lebih aneh. Beberapa orang, setelah memasuki tanah suci, tidak dapat menahan ujian tanah suci dan langsung mati. Ada juga beberapa orang yang dipenjarakan di tanah suci bersama dengan orang suci yang memilih mereka dan tidak pernah meninggalkan tanah suci seumur hidup mereka. Menurut penanggung jawab cabang alkemis, dia adalah orang suci dari tanah suci. Meskipun dia belum berlatih seni bela diri apapun dan tidak menunjukkan energi seorang kultifator sama sekali, dia sangat berpengetahuan tentang berbagai informasi tentangnya. Tanah suci Tidak mungkin setiap orang suci meninggalkan tanah suci seumur hidupnya. Di masa lalu, ada beberapa kekuatan yang ingin memanfaatkan orang suci di tanah suci, seperti mencegat keberadaan orang suci dan menangkapnya ketika dia keluar dari tanah suci untuk melaksanakan perintah hadiah bahwa kekuatan inilah yang menghadapi serangan balik komprehensif dari tanah suci. Terlepas dari apakah orang-orang suci ini pada akhirnya dikendalikan oleh kekuatan eksternal, tanggapan tanah suci adalah membasmi orang-orang suci yang lolos dari kendali, atau menghancurkan kekuatan yang mencoba untuk terlibat dengan orang-orang suci di tanah suci. Dapat dilihat dari sini bahwa kendali tanah suci terhadap orang suci tidak diragukan lagi sangat ketat. Dengan kata lain, tingkat kekuatan apa yang dapat dicapai oleh setiap master sekte tanah suci ditentukan oleh kandidat yang dipilih oleh orang suci. Terlebih lagi, orang suci itu sendiri memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap kandidat ini. Fang Tianan memikirkannya dan berkata, selain itu, setiap orang suci menyimpan rahasia mengapa tanah suci memilih orang luar untuk menjadi pemimpin sekte. Secara kasar, itulah maksudnya. Orang yang bertanggung jawab di cabang alkemis berkata sambil tersenyum licik, meskipun, setiap kali hadiah untuk tanah suci dimulai, akan ada banyak kekuatan yang ingin mengetahui rahasianya. Orang suci, tetapi dari awal hingga akhir, tidak ada kekuatan yang mencapai apa yang diinginkannya. Ada rumor dari luar bahwa jika ada kekuatan yang dapat menangkap orang suci, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa ia akan memiliki peluang untuk membina seorang kultifator, sebanding dengan penguasa tanah suci. 1060